Saat kata-kata Tae Yun Song dan Tetua Agung jatuh, pembukaan alam tubuh surgawi yang terjadi setiap 10 tahun sekali dapat dianggap telah secara resmi berakhir. Mereka yang tidak memperoleh manfaat apapun meninggalkan area terlarang sekte ini dengan sedih, sementara mereka yang telah memperoleh sesuatu berjalan menuju ruang konferensi sekte tersebut di bawah pimpinan Tetua Agung. Jumlahnya tidak banyak, totalnya tujuh. Di antara mereka, keuntungan Wang Chen tentu saja adalah yang terbesar. Penyerahan di ruang konferensi sekte itu sangat sederhana. Setelah beberapa reorganisasi, manual rahasia asli yang diperoleh semua orang diambil kembali oleh sekte tersebut, dan mereka memperoleh salinan yang dibuat khusus. Setelah gulungan kulit domba yang disalin dibuka, itu akan sama dengan manual rahasia yang diambil dari Library Collection Pavilion. Informasi tersebut akan langsung masuk ke dalam pikiran seseorang di bawah kekuatan roh primordial yang kuat, dan gulungan kulit domba akan menjadi benda kosong dan tidak berguna. Ini juga untuk mencegah bocornya teknik seni bela diri atau teknik budidaya, dan untuk memastikan kerahasiaan sekolah Singchen. Kemudian, semua orang berjalan menuju lapangan latihan seni bela diri dalam di bawah pimpinan seorang tetua. Mereka mengumpulkan semua anggota di sana, dan mengumumkan akhir dari pembukaan alam tubuh surgawi. Adapun Wang Chen, dia ditinggalkan di ruang konferensi ini. Pemimpin sekte, beberapa tetua, dan semua penjaga tinggal di sini. Saat orang-orang itu pergi, semua orang sekali lagi mengungkapkan ekspresi gembira saat mereka melihat Wang Chen. Di mana tubuh tempering bintang? Mari kita lihat. Pada saat ini, Tai Yun Song tidak lagi memiliki sikap sebagai pemimpin sekte, dan bahkan memandang Wang Chen dengan sedikit tanda meminta pendapatnya. Mendengar kata-kata Tai Yun Song, barulah Wang Chen mengeluarkan star tempering bodi dari dadanya. Sebelumnya, dia tidak membiarkan siapapun melihatnya. Sebuah gulungan kulit domba yang sederhana, namun mewakili impian seribu tahun sekolah Xin Chen. Saat gulungan kulit domba muncul di hadapan semua orang, mereka semua bersemangat. Faktanya, mereka dapat dengan jelas merasakan nafas mereka langsung menjadi berat. Mengambil gulungan kulit domba dan membukanya, beberapa tetua dan penjaga langsung mengelilinginya. Untuk sesaat, mereka dipenuhi dengan emosi, dan desahan terdengar tanpa henti. Seperti yang diharapkan, itu adalah badan tempering bintang. Haha, seperti yang diduga, itu adalah star tempering bodi. Setelah beberapa saat, beberapa penjaga berkata dengan air mata mengalir di wajah mereka. Bisa dibayangkan betapa sekolah Xin Chen sangat menginginkan buku panduan rahasia terbaik setelah seribu tahun mengalami kemunduran. Huh, sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan perintah leluhur. Budidaya tempering tubuh bintang sangatlah sulit, dan sulit untuk menemukan kultifator yang cocok di antara 10 ribu orang. Sepertinya kita masih belum bisa memenuhi persyaratan star tempering bodi. Namun, tidak lama kemudian, wajah semua orang menunjukkan sedikit kekecewaan. Teknik tempering tubuh bintang adalah harta karun sekolah Xin Chen seribu tahun yang lalu. Selama ribuan tahun, ada banyak orang yang mengembangkan seni tempering tubuh bintang. Namun, hanya ada segelintir orang yang mampu mengolah seni tempering tubuh bintang. Ini karena star bodi tempering sangat sulit untuk dikembangkan, dan memiliki persyaratan yang sangat keras pada tubuh manusia. Bahkan para ahli terkemuka dari sekolah Xin Chen yang berdiri di lapangan merasa bahwa mereka lebih rendah darinya. Mereka tidak mampu meredam tubuh mereka dengan bintang-bintang. Baik, sejak saya kembali dari badan tempering bintang, saya akan dapat menemukan seorang kultifator yang cocok. Kali ini, Wang Chen telah memberikan kontribusi yang besar. Setelah menghela nafas, salah satu tetua berkata dengan emosional. Setelah itu, beberapa dari mereka menyingkirkan perkamen tempering tubuh bintang dan berdiskusi dengan suara pelan. Di bawah kedok intiki dan roh primordial, bahkan Wang Chen, yang berdiri di samping mereka, tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun, dari cara mereka memandangnya dari waktu ke waktu, dia tahu bahwa mereka sedang mendiskusikannya. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan gugup. Setelah sekian lama, beberapa dari mereka sepertinya telah mencapai kesepakatan. Mereka kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Wang Chen. Anak muda, kami tahu segalanya tentangmu. Kamu memasuki sekte dalam-dalam empat bulan, dan hasil yang kamu capai dalam empat bulan ini juga diketahui oleh kami orang-orang tua. Lumayan, mem, lumayan sama sekali. Kali ini, Anda bahkan mendapatkan star body tempering art. Ini adalah kontribusi yang luar biasa. Namun, seni tempering tubuh bintang sangat sulit untuk dikembangkan. Saya yakin Anda tahu sedikit tentang itu. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk mengolahnya hingga tingkat tinggi. Dalam hal ini, lebih baik puas dengan hal terbaik berikutnya, dan kembangkan seni tempering tubuh terbaik lainnya dari sekolah Singchen kami, seni tempering guntur surgawi. Seni tempering tubuh ini tidak kalah dengan seni tempering tubuh tingkat surga. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Wang Chen sedikit terkejut. Seni tempering tubuh tingkat surga jelas merupakan item terbaik. Bahkan di seluruh benua, itu adalah barang langka, sesuatu yang akan diperjuangkan oleh banyak orang sampai mati. Namun, apakah dia, Wang Chen, akan menyerah begitu saja? Wang Chen juga sangat jelas tentang niat para tetua. Jika dia mengembangkan seni tempering tubuh bintang, jika dia tidak bisa mencapai level tinggi, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan bisa dibandingkan dengan seni tempering guntur surgawi. Faktanya, perbedaannya akan sangat besar. Ini juga demi dia. Saya ingin mengembangkan seni tempering tubuh bintang. Betapapun sulitnya, saya bisa bertahan. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, tanpa keraguan sedikitpun di matanya. Dia bukan tipe orang yang mudah mundur. Dia telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk memasuki tingkat tubuh bintang, dan mengalami kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Untuk apa itu? Bukankah itu seni tempering tubuh bintang? Sama seperti ketika dia memilih Imperial Dragon Skill, Wang Chen juga memilih star body tempering art saat ini. Dia bukanlah tipe orang yang akan mundur. Sekalipun ada ribuan duri di hadapannya, sekalipun ada ratusan kesulitan di hadapannya, ia akan mengatasinya satu per satu. Sejak dia menginjakan kaki di jalur seni bela diri ini, dia tidak pernah berpikir untuk mundur. Kebencian terhadap klannya dan kebangkitan klannya masih menunggunya. Jika dia mengikuti metode kultivasi orang biasa, berapa tahun dia harus menunggu untuk mencapainya? Berapa lama dia harus menunggu? Dia tidak memiliki kesabaran untuk terus menunggu. Terlebih lagi, sekarang ada klan Luo dari kota angin yang menunggunya, menunggunya untuk menemukan kebenaran. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat ekspresi tegasnya, beberapa orang saling memandang, lalu mengungkapkan sedikit senyuman yang tak terduga. Bagus nak, lumayan. Hehe, kamu punya kemauan yang kuat dan penuh percaya diri. Ini adalah faktor terpenting bagi seorang kultivator. Karena kamu sangat keras kepala, kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Anda dapat membawa salinan star body tempering art nanti. Jika suatu saat Anda merasa tidak bisa terus mengembangkan seni tempering tubuh bintang, Anda dapat mencari Yun Song, dan memintanya untuk melunakkan tubuh Anda dengan petir surgawi. Salah satu penjaga tua itu mengangguk sedikit, dan berkata dengan suara rendah. Setelah itu, beberapa tetua bersama-sama membuat salinan teknik penyempurnaan tubuh bintang dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Adapun salinan aslinya, disimpan dengan hati-hati di tangan beberapa eksekutif untuk diamankan. Mungkin mereka tidak akan menyimpan benda seperti itu di perpustakaan, jadi itu adalah pilihan terbaik untuk menyerahkannya kepada para eksekutif untuk diamankan. Baiklah, nak, kamu telah memperoleh hasil maksimal di tingkat tubuh bintang ini. Lumayan, Anda tidak mengecewakan kami. Masih ada waktu setengah bulan, dan Anda akan menjadi anggota resmi pelataran dalam. Apa pendapat Anda? Setelah semuanya beres, penatua pertama memandang Wang Chen, dan bertanya sambil tersenyum. Untuk meningkatkan kekuatanku, jawaban Wang Chen sederhana dan tegas. Tentu saja, meningkatkan kekuatanmu itu penting, dan kami semua tahu tentang masalahmu. Keluarga Wang dari Kerajaan Angin. Huh, sayang sekali. Kalau dipikir-pikir, hubungan antara keluarga Wang Anda dan Sekolah Sing Chen saya tidak buruk. 30 tahun yang lalu, Sekolah Sing Chen saya diserang oleh berbagai sekte. Keluarga Wang Anda tidak hanya tidak membantu orang-orang itu, tetapi mereka juga banyak membantu Sekolah Sing Chen saya. Ini bisa dianggap sebagai bantuan. Saat itu, keluarga Wang adalah keluarga teratas di Kerajaan Angin, dengan delapan yang mulia Martialis, tiga Raja Martialis, dan bahkan satu orang yang hampir menjadi Kaisar Martialis. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Beladiri. Sayangnya, mereka masih dimusnahkan dalam satu malam. Sayang sekali. Di saat yang sama, terlihat jelas betapa kuatnya orang-orang itu. Apa yang terjadi jauh di luar imajinasi Anda? Saya dapat memahami bahwa Anda ingin membalas dendam, tetapi jangan menjadi tidak sabar. Jalur seni Beladiri tidak bisa diburu-buru. Mantap dan mantap, mendaki selangkah demi selangkah adalah pilihan terbaik. Melihat ekspresi Wang Chen, tetua pertama menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Chen dengan penuh arti. Tahukah kamu siapa orang yang memusnahkan keluarga Wang Ku? Mendengar kata-kata tetua pertama, mata Wang Chen berbinar dan dia bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu. Gerakan orang-orang ini aneh. Selain itu, sekolah Sing Chen saya telah disembunyikan di Lembah Ciliwain selama beberapa tahun terakhir, dan kami jarang keluar. Ada banyak hal di dunia luar yang tidak kita ketahui. Jika kami mengetahuinya, kami tidak akan membiarkan keluarga uang Anda dimusnahkan. Tetua pertama juga sangat emosional. Namun, bukankah kita sekarang tahu tentang keluarga Luo di Kerajaan Angin? Kami baru-baru ini memperoleh informasi tentang keluarga Luo. Di dalam keluarga Luo, ada total 12 artis Beladiri, tiga artis Beladiri terhormat, dan satu orang yang baru saja memasuki ranah Raja Prajurit. Mereka tidak terlalu kuat, tetapi jika Anda membutuhkannya, sekolah Sing Chen saya dapat membantu Anda menyingkirkannya. Anda bisa berkultivasi di sini dengan pikiran tenang. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia takut Wang Chen menjadi terlalu tidak sabar dan menyebabkan penyimpangan dalam kultivasinya. Sekarang sekolah Sing Chen membutuhkan bakat, terutama bakat seperti Wang Chen, mereka pasti tidak bisa melepaskannya. Alasan lainnya adalah untuk membalas budi Wang Chen. Kembalinya teknik startempering membuat sekolah Sing Chen berhutang budi pada Wang Chen. Tidak dibutuhkan, saya akan melakukannya sendiri. Kata-kata tetua pertama menyebabkan Wang Chen berhenti sejenak sebelum dia menjawab dengan suara rendah. Mungkin dengan bantuan sekolah Sing Chen, dia bisa segera menyingkirkan keluarga Luo, tapi apakah keluarga Luo benar-benar pelakunya? Tentu saja tidak. Bahkan jika memang demikian, dia hanyalah kaki tangan yang bisa diabaikan. Dalang sebenarnya dibalik layar tidak dapat ditemukan. Begitu sekolah Sing Chen ikut campur, petunjuknya akan terputus di sini. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Wang Chen. Karena itu masalahnya, saya akan membiarkan Anda pergi sendiri. Jika saatnya tiba, jika Anda memerlukan bantuan, beritahu saya. Pada tahap ini, Anda harus fokus pada kultivasi. Tiga tahun kemudian, di perbatasan utara, pertemuan klan akan diadakan di klan api berkobar. Sudah waktunya bagi sekolah Sing Chen mengumumkan kembalinya sekolah tersebut. Anda harus mempersiapkan diri. Tiga tahun kemudian, saya harap Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan. Mendengar perkataan Wang Chen, tetua pertama menatapnya dalam-dalam dan tersenyum. Tiga tahun kemudian, klan api berkobar. Saya pasti akan pergi. Mendengar ini, Wang Chen tertegun sejenak sebelum dia menjawab dengan tekad. 192. Sekte api berkobar dalam tiga tahun. Saya pasti akan pergi. Wang Chen tertegun sejenak sebelum dia menjawab dengan tegas. Sekte api berkobar. Memikirkan tempat ini, Wang Chen secara alami memikirkan kakak laki-lakinya. Bukankah kakak laki-lakinya berkultivasi di sekte api berkobar? Apakah dia juga akan berpartisipasi dalam turnamen sekte dalam tiga tahun? Wang Chen sangat menantikannya. Haha, kalau begitu kamu harus fokus pada kultifasimu. Turnamen sekte kali ini tidaklah sederhana. Itu diadakan setiap sepuluh tahun sekali di turnamen sekte perbatasan utara. Siapapun dalam waktu sepuluh tahun setelah memasuki sekte dapat berpartisipasi. Oleh karena itu, akan banyak ahlinya. Anda harus bersiap. Anda masih memiliki waktu tiga tahun untuk berusaha meningkatkan kekuatan Anda. Baiklah, bawalah salinan teknik tempering tubuh bintang ini bersamamu. Ingatlah untuk tidak memaksakan diri. Jika Anda merasa tidak bisa terus berkultifasi, segera ubah buku rahasianya. Mungkin masih ada peluang untuk menyelamatkan situasi. Jika tidak, jika Anda menundanya, akan terlambat untuk menyelamatkan situasi. Setelah itu, Penatua Agung memberikan salinan panduan tempering bintang kepada Wang Chen dan menginstruksikannya. Wang Chen meminum pil tempering tubuh bintang dengan sedikit kegembiraan di hatinya. Setelah peringatan ketua-tetua, dia akhirnya meninggalkan ruang pertemuan dan menuju keluar. Anak kecil ini memiliki temperamen yang baik dan layak untuk diasuh. Salah satu konsekrator lama berkomentar setelah Wang Chen pergi. Iya, dia memiliki kemauan yang kuat dan bakat yang luar biasa. Dia adalah bakat. Jika dibina dengan baik, dia pasti akan menjadi tokoh terkemuka di sekolah Singchen kita. Setelah itu, para konsekrator lainnya pun mengutarakan pendapatnya. Apa rencanamu untuknya setelah dia memasuki sekte dalam? Setelah itu, penahbis yang berbicara lebih dulu menoleh untuk melihat ke arah Tai Yun Song dan yang lainnya. Sekarang Liu Yuan Siu pergi, Yun Song, kamu tidak memiliki murid langsung, kan? Juga, tetua agung, murid langsungmu itu seharusnya masih menjalani pelatihan di Kekaisaran Dali, kan? Apakah Anda punya rencana? Setelah merenung sejenak, konsekrator terus bertanya pada Tai Yun Song dan tetua agung. Saya memang punya rencana seperti itu, tapi itu akan tergantung pada keputusannya ketika saatnya tiba. Beberapa tetua dan saya punya rencana untuk menerimanya sebagai murid langsung. Jika saatnya tiba, itu akan tergantung pada keputusannya sendiri. Tai Yun Song berkata dengan hormat. Di hadapan orang yang dikuduskan ini, dia tidak memiliki sedikitpun prestise sebagai pemimpin sekte. Jelas sekali bahwa status orang ini jauh lebih tinggi daripada dia. Kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Biarkan anak ini berlatih bersama kita, kawan-kawan tua. Jika kita mengasuh mereka dengan benar, itu tidak akan lebih buruk daripada berkultivasi di sekte dalam. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar kata-kata Tai Yun Song, beberapa orang yang dikuduskan saling memandang. Pada akhirnya, mereka sepertinya telah mencapai kesepakatan dan bertanya pada Tai Yun Song. Guru ingin mengajarinya secara pribadi. Apakah ini bagus? Keputusan konsekrator mengejutkan Tai Yun Song dan semua tetua. Setelah itu, Tai Yun Song melebarkan matanya dan bertanya sambil tersenyum pahit sambil melihat ke arah penolong yang menjadi pemimpinnya. Penatua ini adalah gurunya, yang juga merupakan pemimpin sekte sekolah Singchen sebelumnya. Adapun yang lainnya, mereka semua adalah tetua sejak saat itu. Sekarang, kelompok orang ini dapat dianggap mengasingkan diri di sekolah Singchen untuk berkultivasi di belakang layar. Mereka tidak lagi tertarik pada masalah sekte ini. Biasanya, mereka bahkan tidak mau repot-repot meminta pendapat mereka tentang hal-hal tertentu. Tapi sekarang, mereka sebenarnya ingin mengajak Wang Chen berkultivasi. Bimbingan pribadi. Terlebih lagi, semua bakti akan membimbingnya bersama. Hal ini mau tidak mau menyebabkan Tai Yun Song dan semua tetua melebarkan mata mereka. Apa maksudnya ini? Itu berarti bahwa para bakti ini menyukai Wang Chen. Itu berarti mereka sudah memandang Wang Chen sebagai masa depan sekolah Singchen. Mereka ingin membina Wang Chen menjadi pemimpin masa depan sekolah Singchen. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Tidak masalah. Bagaimanapun, kami orang-orang tua punya lebih banyak waktu. Bakat Wang Chen memang lumayan. Dia juga anggota keluarga Wang. Sekarang dia ingin mengolah bintang untuk melunakan tubuhnya, akan lebih baik bagi kita, orang-orang tua, untuk mengawasinya. Pemimpin bakti berkata dengan acuh-ta'acuh sambil melambaikan tangannya. Karena itu masalahnya, maka mari lakukan apa yang guru katakan. Setelah dia memasuki sekte dalam bulan depan, kami akan mengirimnya ke sini. Melihat sikap tegas dari yang disucikan, Tai Yun Song menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit. Sejujurnya, dia juga merasa kasihan di hatinya. Bukan hanya dia, para tetua lainnya juga merasakan hal yang sama. Hal ini terlihat jelas dari ekspresi mereka yang sedikit kecewa. Wang Chen adalah seorang jenius budidaya yang mengerikan. Siapa yang tidak ingin membawanya ke bawah pengawasan mereka dan mengasuh serta melatihnya dengan baik? Menyaksikan seorang jenius tumbuh dan melatihnya secara pribadi jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh siapapun. Itu pasti sesuatu yang membuat orang bersemangat. Terutama ketika orang yang mereka asuh berdiri di puncak benua, rasa pencapaiannya tidak ada bandingannya. Karena masalah ini, beberapa tetua telah memperdebatkannya selama beberapa hari terakhir. Pada hari Wang Chen memasuki sekte dalam sekolah Xing Chen, hampir semua sesepuh datang untuk meminta agar Wang Chen diangkat sebagai murid langsung. Bahkan penatua kedua, yang biasanya pendiam dan rendah hati, dan penatua pertama, yang sangat ketat dalam pemilihan murid langsung, mau tidak mau angkat bicara. Karena hal ini, beberapa sesepuh bahkan membuat keributan untuk sementara waktu. Karena masalah ini, mereka hampir melepaskan kepura-puran ramah. Bahkan Tae Yun Song sendiri ingin mengambil alih Wang Chen dan mengasuhnya. Lagi pula, bakat seperti Wang Chen terlalu menarik bagi mereka. Sekarang, bahkan para penyembah lama yang tersembunyi pun telah keluar. Terlihat bahwa Wang Chen sangat tertarik pada mereka. Bahkan gurunya sendiri, guru sekte sebelumnya dari sekolah Xing Chen, tergerak. Bisa dibayangkan. Meski disayangkan, ini tetap merupakan ide bagus. Ia langsung dibawa pergi oleh beberapa jamaah. Di bawah asuhan mereka, peningkatan yang dapat diterima Wang Chen pasti tidak lebih rendah dari pelatihan orang lain. Demi sekte tersebut, Wang Chen mengikuti mereka adalah pilihan terbaik. Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan para penyembah ini, tetapi Tae Yun Song sangat jelas tentang hal itu. Di bawah asuhan mereka, akan sulit bagi Wang Chen untuk tidak menjadi sesuatu yang hebat. Namun, proses mengasuhnya mungkin akan menyakitkan. Memikirkan adegan dia menerima pelatihan masternya, Tae Yun Song masih mengingatnya dengan jelas. Namun, bagi Wang Chen, ini merupakan tantangan sekaligus peluang. Mengikuti para penyembah untuk berkultivasi, tidak perlu meragukan status masa depannya di sekolah Xing Chen. Di sekolah Xing Chen, sepertinya dia, ketua sekte, memiliki otoritas terbesar, namun di saat-saat genting, para penyembah inilah yang memegang kendali. Misalnya, pemilihan dan pengangkatan sesepuh serta suksesi ketua sekte semuanya diputuskan oleh para jamaah ini. Bisa dibayangkan status seperti apa yang dimiliki Wang Chen di masa depan. Baiklah, kalau begitu masalah ini sudah diputuskan. Awal bulan depan, ketika murid baru memasuki sekte dalam, saya akan datang menjemput mereka. Anda tidak perlu mengirim saya pergi. Jika Anda tidak ada pekerjaan, jangan pergi, dan kelola saja sekte ini untuk saya. Sekarang, perbatasan utara sedang gelisah, dan sekte-sekte itu memandang kami dengan iri. Kerugian 30 tahun yang lalu tidak membuat mereka menyerah, dan tingkat tubuh surgawi masih menjadi sesuatu yang mereka dambakan. Sekolah Xing Chen saya telah disembunyikan selama lebih dari 30 tahun, dan inilah saatnya mengumumkan kembalinya kami. Tiga tahun kemudian, Anda harus mulai merencanakan turnamen sekte besar di perbatasan utara yang akan diadakan di sekte api berkobar. Pilih beberapa anggota kunci dan mulailah membina mereka. Pada saat itu, biarkan orang-orang melihat fondasi sekolah Xing Chen kita. Melihat Tai Yun Song setuju, beberapa jamaah berkata dengan tenang sambil melambaikan tangan. Kemudian, mereka tidak tinggal lebih lama lagi, dan langsung bergegas keluar pintu, menghilang di depan mata semua orang dalam sekejap mata. Sayang sekali, ketika para jamaah telah pergi, para tetua hanya bisa menghela nafas. Wang Chen, orang yang membuat mereka iri, dibawa pergi oleh beberapa jamaah begitu saja. Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk melakukannya, mereka hanya bisa menghela nafas. Si kecil itu akan menderita saat itu. Mendesah, penatua agung menghela nafas. Memikirkan metode pelatihan beberapa jamaah, sudut mulutnya bergerak-gerak. Sepertinya trauma saat itu tidaklah kecil. Lupakan semuanya, kembalilah. Selama periode waktu ini, biarkan anggota sekte yang harus kembali-kembali. Semuanya harus kembali sebelum awal Maret. Mereka yang pulang terlambat akan dikeluarkan dari sekte. Tai Yun Song, yang berada di samping, juga berkata kepada yang lain setelah menghela nafas secara emosional. Pada saat ini, Wang Chen, yang telah meninggalkan Aula Konferensi Pengadilan Negeri dan kembali ke tempat latihan, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Dia tidak tahu bahwa setelah dia pergi, orang-orang itu telah memutuskan tujuan masa depannya hanya dengan beberapa kata, dia juga tidak tahu jenis kultivasi mengerikan apa yang akan menyambutnya. Kembali ke tempat latihan, penampilan Wang Chen secara alami menarik perhatian banyak orang. Tentu saja, tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi di alam surgawi, tetapi berita bahwa Wang Chen telah memperoleh teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi di alam surgawi telah menyebar ke seluruh sekolah Singchen dalam sekejap. Wang Chen sekali lagi menjadi bintang baru yang paling mempesona. Semua orang tidak ragu-ragu untuk menatap tajam padanya. Bahkan para anggota pelataran dalam yang awalnya acuh-ta'acuh terhadap Wang Chen tidak berani meremehkan semua anggota pelataran dalam tahun ini saat ini. Teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi Dalam beberapa ratus tahun terakhir, alam surgawi telah terbuka lebih dari sepuluh kali, dan hanya ada empat orang yang dapat memperoleh manual rahasia seluruh level. Selain pemimpin sekte dan tetua agung, itu adalah Wang Chen. Tentu saja, ada juga elit dari beberapa dekade lalu, tapi dia sudah pensiun. Pada saat yang sama, mata kedua tetua pengadilan luar di peron juga dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan saat mereka melihat ke arah Wang Chen. Di antara mereka yang datang dari pelataran luar dan memasuki pelataran dalam, sangat sedikit yang bisa menjadi pusat perhatian seperti ini. Saat itu, Liu Yuan Xiu dapat dihitung sebagai satu, dan sekarang, Wang Chen juga dapat dihitung sebagai yang lain. Meskipun Wang Chen tampak sangat acak-acakan saat ini, tidak ada yang kembali mengejek penampilannya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Alam Surgawi dapat dianggap telah berakhir. Di tempat latihan, setelah beberapa sesepuh menutup acara, acara tersebut bisa dianggap telah berakhir. Di saat yang sama, libur bulan Februari juga resmi dimulai. Hingga tanggal 1 Maret periode sekitar setengah bulan ini akan menjadi periode istirahat tahunan. Setiap orang dapat memilih untuk bergerak bebas, kembali mengunjungi kerabatnya, atau memilih untuk keluar dan berlatih. Para anggota bubar, namun masih banyak diskusi. Topiknya tentu saja masih berkisar pada Wang Chen. Saat ini, Wang Chen telah menjadi topik hangat abadi di sekolah Sing Chen. 193 Malam sudah gelap, dan angin dingin bersiul, mengalir langsung dari dataran houling ke lembah Ciliwain, membawa serta suara siulan yang menyedihkan. Langit gelap, tanpa sedikitpun cahaya, seolah-olah kosong. Di lembah Ciliwain, di jalan pegunungan yang berkelok-kelok di bawah sekolah Sing Chen, Wang Chen dan Liu Sinyan berjalan perlahan di sepanjang jalan pegunungan. Keduanya berpegangan tangan, merasakan hangatnya telapak tangan masing-masing, merasakan lembutnya angin dingin saat mereka berjalan bersama. Melihat Liu Sinyan di sampingnya, Wang Chen sedikit mengernyit, dan sedikit keraguan melintas di wajahnya. Dia merasa Liu Sinyan sedikit berbeda hari ini, seolah-olah ada sesuatu dalam pikirannya yang tidak dia katakan. Di malam hari, Liu Sinyan berinisiatif untuk menemukannya dan mengajaknya jalan-jalan. Namun, dia tidak berbicara dengannya. Dia sepertinya sedang memikirkan banyak hal, dan sorot matanya sangat rumit. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kelainan Liu Sinyan. Kelainan ini membuat Wang Chen sedikit kesal, dan firasat muncul di hatinya, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Saudara Chen, kita sudah saling kenal selama tiga bulan, kan? Setelah sekian lama, Liu Sinyan menoleh untuk melihat Wang Chen dan bertanya. Saat hubungan keduanya menjadi lebih dekat, Liu Sinyan telah mengubah cara dia memanggil Wang Chen. Meskipun dia tahu bahwa dari segi usia sebenarnya, Wang Chen bahkan beberapa bulan lebih muda darinya, dia masih suka memanggil Wang Chen seperti itu. Sepertinya selama dia memanggilnya seperti itu, dia akan merasa nyaman. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis kecil. Yah, 99 hari. Wang Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum. 99 hari, angka yang sangat halus. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya menjadi semakin bingung, dan perasaan tidak nyaman tiba-tiba menjadi lebih kuat. Yah, 99 hari. Saudara Chen, apakah Anda ingat pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda? Liu Sinyan ragu-ragu sejenak, lalu menatap Wang Chen dan bertanya. Matanya sedikit berkedip, dan suaranya sedikit bergetar. Dia berusaha keras menahan emosinya. Hari ini akhirnya tiba, meskipun dia enggan, dia harus menghadapinya. Ketika dia menghadapinya, dia menemukan bahwa hatinya sangat sakit, dan dia masih sangat enggan. Apa masalahnya? Melihat Liu Sinyan, Wang Chen bertanya dengan cemberut. Melihat Liu Sinyan, kegelisahan di hati Wang Chen semakin kuat. Jika suatu saat aku meninggalkanmu, apakah kamu akan merindukanku? Apakah dia akan datang kepadaku? Liu Sinyan bertanya dengan samar. Kami tidak akan berpisah. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam saat dia merasakan ledakan kejengkelan tanpa alasan. Bagaimana kalau kita berpisah? Liu Sinyan bertanya sambil tersenyum pahit. Kami tidak akan berpisah. Meski kita terpisah, aku akan menemukanmu dan membawamu kembali. Jawaban Wang Chen tegas. Jika kita berpisah, apakah kamu akan merindukanku? Liu Sinyan bertanya. Ya, jawaban Wang Chen sederhana dan lugas. Mendengar jawaban Wang Chen yang sederhana dan tegas, air mata Liu Sinyan jatuh dari sudut matanya di malam yang gelap. Dia merasa sangat baik dan bahagia. Melihat Wang Chen, Liu Sinyan tahu bahwa apapun yang dia lakukan, itu akan sia-sia. Melihat Liu Sinyan yang aneh di sampingnya, Wang Chen membuka mulutnya. Dia ingin menanyakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak bertanya. Keduanya berpegangan tangan dan terus bergerak maju perlahan di jalan pegunungan yang gelap dalam diam. Saat ini, suasananya tampak sedikit menyedihkan, dan mereka berdua tidak berbicara lagi. Setelah sekian lama, Liu Sinyan menarik nafas dalam-dalam dan menolek ke arah Wang Chen, saya akan kembali ke keluarga saya besok. Akhirnya, dia membuka mulut dan berkata, begitu suaranya turun, tubuh halusnya sedikit bergetar, dan tanpa sadar air mata mengalir di pipinya. Kembali ke keluargamu. Mendengar ini, Wang Chen juga tercengang, lalu dia tersenyum pahit. Keluarga? Iya, dia masih punya keluarga sendiri. Sekarang sekolah Xingchen telah memasuki masa liburan akhir tahun, sudah waktunya dia kembali dan melihat-lihat. Memikirkan keluarganya, Wang Chen tidak bisa tidak mengingat kenangan di kota Tianfeng. Dia juga memiliki keluarga yang bahagia, tapi setelah malam itu, semuanya berubah menjadi kehampaan. Yang tersisa hanyalah kebencian dan beban. Di saat yang sama, dia juga tahu mengapa perilaku Liu Sinyan sedikit tidak normal hari ini. Ternyata dia akan kembali ke keluarganya. Baiklah, ayo kembali. Dia hanya punya 20 hari. Aku akan kembali lagi kalau begitu, menarik nafas dalam-dalam, kata Wang Chen lembut. 20 hari bukanlah waktu yang lama. Tidak mungkin mereka berdua bisa bersama setiap hari. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. 20 hari bukanlah waktu yang lama baginya. Bagaimanapun, setelah 20 hari, sekolah Xingchen akan kembali ke jalur yang benar, dan semua orang akan kembali. Namun, memikirkan keluarganya, mau tidak mau dia merasa sedikit berat dan getir. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat ekspresinya, ekspresi Liu Sinyan menjadi lebih rumit. Dia membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Mungkin dia hanya berpikir bahwa dia akan kembali menemui keluarganya untuk berlibur, dan sepertinya tidak menyadari bahwa begitu dia pergi, dia tidak akan kembali. Begitu dia pergi, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk bertemu lagi. Jika memungkinkan, Liu Sinyan benar-benar tidak ingin memberitahu Wang Chen bahwa dia tidak akan kembali ke sekolah Xingchen setelah pergi. Namun, dia tahu ini harus dikatakan. Setelah aku kembali kali ini, aku, aku mungkin tidak, aku tidak akan kembali ke sekolah Xingchen. Mengambil nafas dalam-dalam, Liu Sinyan berkata dengan lembut, seolah-olah dia telah mengumpulkan seluruh keberanian dalam hidupnya. Kalimat ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatan dan keberanian dalam hidupnya. Begitu suaranya turun, dia berdiri di sana tanpa daya. Wang Chen, yang awalnya menghela nafas lega, juga tercengang. Wang Chen berhenti dan berdiri diam, menatap Liu Sinyan dengan heran. Kata-kata Liu Sinyan tidak diragukan lagi merupakan sebuah kejutan baginya. Tidakkah? Tidak akan kembali. Wang Chen mencoba menenangkan dirinya dan bertanya dengan ragu. Suaranya tanpa sadar menunjukkan sedikit gemetar, dan dia menatap Liu Sinyan dengan sedikit ekspresi tidak percaya. Ya, setelah ini, saya akan tinggal di keluarga untuk menerima warisan dan budidaya keluarga. Saya tidak akan kembali lagi. Keluarga tidak mengizinkan saya kembali. Liu Sinyan berkata dengan lembut, air mata mengalir di pipinya. Dia tidak memberitahu Wang Chen bahwa dia tidak akan kembali kali ini, terutama karena dia ingin memiliki kekuatannya sendiri dalam keluarga untuk membantu Wang Chen. Ini mungkin akan memberikan beban yang lebih besar kepada Wang Chen, dan dia tidak ingin membuat beban Wang Chen menjadi lebih berat. Apakah? Benarkah? Setelah mendapat konfirmasi, wajah Wang Chen penuh kekecewaan, dan dia bertanya dengan suara rendah. Kekuatan garis keturunanku telah bangkit, dan tidak ada gunanya berkultivasi di sekolah Sing Chen. Saya hanya bisa kembali ke keluarga untuk berkultivasi. Saudara Chen, jika saya kembali dan benar-benar tidak datang ke sekolah Sing Chen, apakah Anda akan mengingat saya? Maukah kamu datang mencariku? Liu Sinyan bertanya. Ya, kamu berlatih dengan baik di sana, dan aku akan datang mencarimu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berusaha keras untuk menenangkan dirinya, lalu berkata dengan suara rendah sambil tersenyum pahit. Meski tak ingin berpisah, faktanya sudah ada di hadapannya. Kebangkitan garis keturunan, sejak Liu Sinyan dalam bahaya dan melepaskan kekuatan garis keturunannya, Wang Chen tahu bahwa identitasnya tidak sederhana. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa dia akan meninggalkan sekolah Sing Chen cepat atau lambat, tetapi dia tidak berharap untuk pergi secepat ini. Karena garis keturunannya telah bangkit, wajar baginya untuk kembali berkultivasi. Wang Chen tidak ingin menunda kultivasi Liu Sinyan karena dia, mungkin dia bisa mendapatkan kultivasi yang lebih baik jika kembali ke keluarga. Apakah begitu? Tapi aku tidak sanggup melakukannya. Aku takut saudara Chen akan melupakanku. Melihat Wang Chen, Liu Sinyan berkata dengan lemah. Tidak, kamu tidak akan melakukannya. Jangan khawatir, kembalilah dan berkultivasi dengan baik, dan saya akan menemukan Anda ketika waktunya tiba. Melihat ekspresi kecewa Liu Sinyan, Wang Chen menunjukkan senyuman yang dipaksakan dan menghiburnya. Mencintai seseorang bukan berarti kamu harus mengurungnya di sisimu, tapi kamu harus membiarkannya menjalani kehidupan yang terbaik dan mendapatkan yang terbaik untuknya. Mencintai seseorang bukan berarti mengikatnya pada jati diri sendiri, tapi memberinya langit yang lebih tinggi. Benar-benar, saya bersama keluarga Ryu di Kingsu. Saudara Chen, jika Anda punya waktu, Anda harus datang menemui saya. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Liu Sinyan berbinar, lalu dia berkata dengan tergesa-gesa. Sebelumnya, dia khawatir Wang Chen akan marah karena dia ingin pergi, tetapi sekarang dia jauh lebih santai, dan pada saat yang sama, dia merasakan kebahagiaan yang mendalam. Dia tahu arti di balik kata-kata Wang Chen. Pada saat ini, nama keluarga Ryu di Kingsu terukir kuat di benak Wang Chen. Wang Chen belum pernah mendengar tentang keluarga Ryu di Kingsu. Namun, dia bisa menebak bahwa keluarga Liu Sinyan pasti sangat berkuasa. Kingsu bukan bagian dari Beijing. Dia tidak menyangka Liu Sinyan berasal dari daratan tengah. Baiklah, jangan khawatir. Kembalilah dan berkultivasi dengan baik, saya akan datang menemui Anda ketika waktunya tiba. Melihat penampilan Liu Sinyan, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, tapi suaranya sedikit serak. Selanjutnya, mereka berdua berbicara sangat sedikit, dan suasananya sangat menyedihkan. Berpikir bahwa Liu Sinyan akan pergi lusa, hati Wang Chen sedikit sakit. Wanita yang dia cintai akan pergi besok. Orang pertama yang dia buka hatinya setelah kehancuran keluarganya akan pergi besok. Wang Chen sangat diam. Adapun Liu Sinyan, dia juga tidak mengatakan sepatah katapun. Dari waktu ke waktu, dia akan memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit, dengan rasa kengganan dan kesedihan yang kuat. Tidak lama kemudian keduanya pulih sedikit, seolah-olah mereka telah menerima hasil ini. Larut malam, Liu Sinyan dan Wang Chen berpisah dengan rasa kengganan yang kuat. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah kali terakhir mereka sendirian di sekolah Singchen. Bahkan mungkin ini terakhir kalinya mereka bersama selama beberapa tahun. Jangan datang menemuiku besok. Oke, sebelum pergi, Liu Sinyan memandang Wang Chen dan bertanya. Dia takut jika Wang Chen datang, dia takut dienggan pergi saat itu. Wang Chen terkejut dengan kata-kata itu, dan dia sedikit mengernyit. Kemudian, seolah dia menyadari sesuatu, dia menatap Liu Sinyan dalam-dalam dan berkata, Oke. Setelah mendapatkan jawaban Wang Chen, Liu Sinyan memandang Wang Chen dengan sedikit kengganan. Kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia takut ketika dia menoleh ke belakang, Wang Chen akan melihat pipinya penuh air mata. Dia takut Wang Chen akan mengkhawatirkannya. Adapun Wang Chen, dia hanya berdiri diam dan melihat Liu Sinyan pergi. Semakin jauh dia berjalan, semakin sakit hatinya. Dia bahkan kesulitan bernapas. Dia tidak tahu kapan mereka akan berdiri bersama lagi setelah pergi. Kembali ke kamarnya, Wang Chen benar-benar tidak berdaya. Dia berbaring di tempat tidur dengan Linglung, memikirkan sesuatu. Saat ini, Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan bertanya, Ada apa, nak? Kamu tidak tahan lagi. Namun, Wang Chen sedang tidak berminat untuk memperhatikan Lin Zhan saat ini. Melihat Wang Chen yang kecewa, Lin Zhan menghela nafas. Dia tahu betapa besar pukulan besar kepergian Liu Sinyan bagi Wang Chen. Setelah sekian lama bersama, Wang Chen hanya akan riang saat bersama Liu Sinyan. Dia tidak terlalu memikirkan apapun. Wang Chen sudah menganggap Liu Sinyan sebagai bagian dari dirinya. Sekarang setelah Liu Sinyan pergi, mudah untuk membayangkan bagaimana perasaannya. Hei nak, bukannya aku ingin mengkritikmu. Ambisi seorang pria ada di mana-mana. Di benua ini, kekuatan adalah jalan yang harus ditempuh. Masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Dengan dia di sini, bisakah Anda melakukan hal-hal itu dengan pikiran tenang? Akankah dia membiarkanmu melakukan hal-hal berbahaya itu? Sekarang setelah dia pergi, Anda juga dapat fokus pada kultifasi Anda. Ketika semuanya sudah beres, Anda dapat pergi dan menemukannya. Ini tidak seperti Anda akan berpisah selamanya. Lihatlah dirimu. Jangan beritahu orang lain bahwa Anda adalah murid Lin San. Ini memalukan. Gadis itu juga punya keluarga sendiri, dan bukankah dia mengatakannya? Garis keturunannya telah bangkit. Kebangkitan garis keturunan secara alami mengharuskan dia kembali ke keluarganya untuk menerima warisan dan berkultifasi. Jangan terlalu banyak berpikir. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah berkultifasi di sini. Jika Anda sudah cukup kuat, masuklah ke benua tengah dan pergi ke keluarga King Zuryu untuk menemukannya. Lalu, melihat Wang Chen masih diam, Lin San menghiburnya. Mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen sedikit terkejut dan kemudian berkata dengan suara rendah, saya tahu. Yah, itu benar. Tapi Anda juga harus bekerja keras. Cek cek cek. Keluarga gadis kecil itu tidak sederhana. Dengan dirimu yang sekarang, keluarganya pasti tidak akan mengenalimu. Jika Anda ingin mendapatkan gadis kecil itu, jalan Anda masih panjang. Melihat Wang Chen sedikit terhibur, Lin San melanjutkan. Mulai besok dan seterusnya, aku akan berlatih keras. Jangan terlalu memikirkan hal lain. Kemudian, dia terus menghiburnya. Aku tahu. Wang Chen berkata setelah menghela nafas. Keluarga Liu Xinian tidaklah sederhana. Hal ini terlihat dari kekuatan garis keturunannya. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki kekuatan garis keturunan bisa menjadi orang yang sederhana? Bagaimana keluarganya bisa menjadi keluarga sederhana? Saat dia bergaul dengan Lin San, Wang Chen juga secara bertahap belajar tentang warisan garis keturunan. Pembentukan dan pewarisan suatu garis keturunan memerlukan upaya beberapa atau bahkan puluhan generasi untuk dapat menghasilkannya. Mustahil bagi orang awam untuk memilikinya. Keluarga dengan warisan garis keturunan jelas bukan keluarga sederhana. Dan orang yang dapat membangkitkan garis keturunannya harus memiliki konsentrasi garis keturunan yang sangat berkualitas. Wang Chen terlalu jelas tentang apa artinya bagi sebuah keluarga. Keluarga seperti itu tentu saja tidak akan mudah mengenali seseorang. Setidaknya untuk saat ini, dia masih jauh dari itu. Jika dia ingin mendapatkan persetujuan mereka, dia harus bekerja keras. Memikirkan hal ini, Wang Chen kembali bersemangat. Seperti yang dikatakan Lin San, perpisahan itu hanya bersifat sementara. Belum terlambat untuk pergi ke keluarga King Zuryu untuk menemukan Liu Xinian ketika dia sudah cukup kuat. Selama jangka waktu ini, dia dapat mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan menyelesaikan masalah di sini. Memikirkan semua ini, Wang Chen merasa sedikit nyaman. Ini adalah alasan dan alasan yang dia temukan sendiri. He he, lumayan, kamu menyesuaikan diri begitu cepat. Yah, lumayan, melihat mata Wang Chen yang berangsur-angsur cerah, Lin San menganggup dengan senyum puas di sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, Wang Chen memasuki kultivasi dengan ekspresi kesepian. Pada saat ini, mungkin hanya kultivasi yang bisa membiarkan dia menyelesaikan masalah ini. 194. Saudari Siner, apakah kamu benar-benar berangkat besok? Di ruangan lain, Zilan dan KR datang ke kamar Liu Xinian dan bertanya sambil menatap Liu Xinian, yang air matanya belum mengering. Yah, ini waktunya berangkat. Liu Xinian berkata dengan lembut. Bagaimana dengan orang jahat itu? Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia tahu? KR bertanya dengan cemas. Aku baru saja memberitahunya. memikirkan Wang Chen, mata Liu Xinian meredup dan dia menghela nafas. Dia tidak menghentikanmu. Apakah kamu benar-benar ingin berpisah darinya? KR bahkan lebih cemas. Cukup, KR. Jangan banyak bicara. Siner saat ini sangat kesal. Zilan tersenyum pahit sambil menghentikan KR, yang hendak melanjutkan bertanya. Kemudian, dia menoleh ke arah Liu Xinian. Siner, apakah kamu akan berangkat besok pagi? Ya, kami akan berangkat besok pagi. Liu Xinian berkata dengan lembut. Oke, kalau begitu kamu harus bersiap dengan baik. Kami tidak berkata apa-apa lagi. Selamat istirahat hari ini. Kami akan mengirimmu besok. Mendengar jawaban Liu Xinian, Zilan melihat waktu dan berkata kepada Liu Xinian di tengah malam. Setelah itu, dia menarik KR keluar dari kamar, meninggalkan Liu Xinian sendirian di kamar. Melihat ruangan yang familiar, Liu Xinian mengerutkan kening. Karena dia hendak pergi, mau tak mau dia merasakan sedikit kengganan. Di dalam kamar, Liu Xinian melamun dengan tatapan kesepian. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan hendak bangun dan pergi keluar. Pada saat itulah beberapa ketukan datang dari pintu. Itu sangat memekakan telinga di tengah keheningan malam. Masuk, sedikit mengernyit, Liu Xinian berkata dengan ragu. Siapa yang akan datang ke sini saat ini? Saat berikutnya, pintu terbuka, dan sesosok tubuh masuk ke dalam ruangan. Liu Xinian sedikit terkejut melihatnya. Kuang Ren, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, orang yang datang ke sisi Liu Xinian adalah Matt Thunder. Apakah kamu benar-benar berangkat besok? Apakah bos tahu? Eksentrik bertanya dengan ragu sambil menatap Liu Xinian. Ya, dia tahu. Jawaban Liu Xinian sederhana dan lugas. Apakah kamu memberitahu bos mengapa kamu ingin pergi? Bagaimana jika dia salah paham? Jika kamu kembali kali ini, menurutku orang-orang tua di keluargamu tidak akan membiarkanmu keluar untuk sementara waktu, bukan? Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Tiga sampai lima tahun, atau berapa lama? Apakah kamu tidak takut bos akan melupakanmu? Ketika saatnya tiba, apakah itu sepadan? Eksentrik bertanya dengan cemberut setelah merenung sejenak. Dia tidak akan melupakanku. Dia tidak perlu mengetahui hal ini. Anda sebaiknya menjaga mulut Anda. Liu Xinian menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Dia kemudian berbalik untuk melihat eksentrik dengan nada mengancam. Lupakan saja, aku akan mengawasi semuanya untukmu. Bos bukan orang seperti itu. Anda hanya perlu cepat dan berkultivasi. Pada saat itu, alangkah baiknya memberi kejutan pada bos. Cek, cek, cek. Kebangkitan garis keturunan Azure Dragon, keluarga Ryumu telah mencapai emas. Namun, orang-orang tua di keluargamu itu sedikit merepotkan. Jika mereka mengetahui tentang bos, mereka mungkin dalam bahaya. Orang gila itu mengerutkan bibirnya dan bergumam sambil melihat penampilan Liu Xinian. Dia sangat mengenal keluarga Ryumu di prefektur hijau. Bukannya dia tidak tahu tentang orang-orang tua itu. Dia tahu betul apa yang diwakili Liu Xinian dalam keluarga Ryumu. Jika orang-orang tua itu mengetahui keberadaan Wang Chen, diperkirakan Wang Chen akan kurang beruntung. Lupakan saja, jangan khawatir. Bos membawaku ke sini. Aku akan membantumu mengawasinya. Bagaimanapun, dia bosku sekarang. Anda sebaiknya mengontrol orang-orang di keluarga Anda. Kalau tidak, jika orang-orang tua itu benar-benar datang, bahkan sepuluh orang dariku tidak akan cukup. Lalu, orang gila mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Mem, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Mendengar perkataan Matman, Liu Xinian menghela nafas lega dan berkata perlahan. Masalah, tidak masalah. Siapa yang memintanya menjadi bosku sekarang? Ketika Midnight menyerang bos, kamu tidak mengatakan hal seperti itu ketika kamu memintaku untuk membantunya dari belakang. Jangan lupa bahwa kamu masih berhutang budi padaku. Orang gila itu mengerutkan bibirnya dan memperlihatkan senyuman sinis. Alasan mengapa dia bersama Wang Chen adalah karena permintaan Liu Xinian. Wang Chen diserang oleh Midnight, dan tidak baik bagi Liu Xinian untuk muncul secara pribadi, jadi dia menemukan Matman dan memintanya untuk membantu Wang Chen. Ini bisa dianggap sebagai hutang budi pada Matman. Jangan khawatir, aku akan berbicara dengan keluarga Leimu. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang itu. Liu Xinian tersenyum pahit. Memikirkan apa yang diminta Matman padanya, Liu Xinian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang gila Leiming adalah keturunan langsung dari keluarga King Zhu Lei. Keluarga Lei hanya dapat dianggap sebagai keluarga tingkat menengah di King Zhu. Dalam lingkungan persaingan yang ketat di Zhong Zhu, untuk mempertahankan status mereka, keluarga seperti itu seringkali melakukan aliansi pernikahan untuk mengkonsolidasikan posisi mereka. Kuang Ren adalah salah satu anggota klan Lei yang telah menjodohkan wanita muda dari klan lain. Ketika dia mencapai usia 20, dia harus menikah. Karena alasan inilah Lei Ming diam-diam datang ke Sekte Bintang untuk menghindari pernikahan. Namun, menghindari hal seperti ini bukanlah hal yang baik. Untuk menghindari masalah di masa depan, Matman mencari Liu Xinian dan memintanya berkali-kali agar pergi ke keluarga Lei untuk membantu. Dengan status Liu Xinian di keluarga Ryu dan status keluarga Ryu di King Zhu, jika Liu Xinian bersedia mengatakan sepatah katapun, dia pasti bisa membuat keluarga Lei menyerah pada aliansi pernikahan Lei Ming. Namun, Liu Xinian tidak pernah menyetujuinya. Dia hanya menyetujuinya demi Wang Chen. Sekarang dia akan kembali ke King Zhu, dia tentu saja harus membantu Lei Ming mengatasi masalah ini. He he, itu bagus. Saya benar-benar tidak ingin kembali dan menikahi putri keluarga Yang. Sial, aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang tua di keluarga itu. Tapi kali ini, seharusnya tidak ada masalah denganmu. Cek cek cek, keluarga Ryu, sepatah kata darimu lebih berguna daripada 10 keluarga Yang. Mendengar jawaban Liu Xinian, orang gila menghela nafas lega. He he, kalau begitu aku pergi dulu. Ingatlah untuk membantuku membicarakan masalah ini saat kamu kembali. Sebelum berangkat, Mat Man tak lupa mengingatkannya lagi. Jelas sekali, dia punya motif tersembunyi untuk datang ke sini malam ini. Jangan khawatir, selama Wang Chen baik-baik saja, pernikahanmu tidak akan bertahan. Liu Xinian berjanji. Setelah mendapatkan jaminan, Mat Man meninggalkan kamar Liu Xinian dengan perasaan gembira. Tidak lama kemudian, Liu Xinian juga meninggalkan kamarnya dan memanfaatkan malam itu untuk pergi ke tempat lain. Sesaat kemudian, dia tiba di depan ruangan lain. Melihat cahaya di ruangan itu, sedikit kejutan muncul di matanya. Karena kamu di sini, masuklah. Suara malas datang dari dalam rumah, menyebabkan Liu Xinian sedikit terkejut. Kemudian, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke kamar. Kamu tahu aku akan datang. Memasuki ruangan, Liu Xinian bertanya pada orang yang sudah duduk di samping menunggunya. He he, aku akan terkejut jika kamu tidak datang. Dengan kekuatan keluarga Ryu dan karaktermu pasti sudah mengetahuinya bukan? Melihat Liu Xinian, pria di ruangan itu bertanya dengan samar. Siang Kian Kan, aku tidak berharap kamu menyembunyikannya begitu dalam. Jika saya tidak pergi, saya tidak akan mengatakan apapun. Tapi sekarang setelah saya pergi, saya hanya ingin mengucapkan beberapa patah kata kepada Anda. Dengan senyum tipis, Liu Xinian duduk di hadapan Siang Kian Kan dan menatapnya dengan dingin. Orang yang ingin ditemui Liu Xinian adalah Siang Kian Kan. Klan Siang, salah satu dari empat klan besar kerajaan Tian Feng. Siang Kian Kan, tuan muda klan Siang kota Tian Feng. Saya tidak menyangka Anda juga datang ke sekolah Sing Chen. Jangan bilang kamu juga datang untuk tingkat tubuh surgawi. Liu Xinian terus bertanya sambil menatap Siang Kian Kan. Jika dia tidak mengenal Wang Chen, mungkin Liu Xinian tidak akan mengetahui identitas Siang Kian Kan. Namun, setelah mengenal Wang Chen dan mengetahui hubungan antara Wang Chen dan Siang Kian Kan, Liu Xinian mau tidak mau menyelidiki identitas Siang Kian Kan. Setelah menyelidiki, dia mengetahui bahwa Siang Kian Kan sebenarnya adalah salah satu dari empat klan besar kerajaan Tian Feng. Liu Xinian terkejut ketika pertama kali mendengar ini. Ya, jawaban Siang Kian Kan sangat sederhana, dan dia tidak bertele-tele. Kamu harusnya tahu Wang Chen. Saat itu, salah satu dari empat klan besar kerajaan Tian Feng, keluarga Wang, setara dengan klan Siang Anda. Saya tidak peduli mengapa Anda datang ke sekolah Sing Chen, dan saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan. Namun, sebaiknya Anda tidak menyakiti Wang Chen, dan saya harap klan Siang Anda tidak berpartisipasi dalam operasi melawan keluarga Wang. Jika tidak, klan Siangmu akan hilang. Liu Xinian berkata dengan tenang sambil menatap Siang Kian Kan dengan dingin. Siang Kian Kan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata Liu Xinian. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia menghela nafas. Saya tidak tahu bahwa Wang Chen akan datang ke sekolah Sing Chen, dan saya tidak tahu bahwa dia adalah keturunan keluarga Wang. Saya baru mengetahuinya hari itu. Klan Siangku tidak berpartisipasi dalam operasi melawan keluarga Wang. Anda harus tahu ini. Kalau tidak, kamu tidak akan duduk di sini berbicara denganku sekarang. Terserah kamu apakah kamu berpartisipasi atau tidak. Bahkan jika kamu tidak berpartisipasi, klan Siangmu juga bukan orang baik. Sekarang, apapun yang terjadi, Wang Chen ada di sini. Sebaiknya Anda tidak melakukan apapun, atau Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Liu Xinian melanjutkan dengan tenang. Jika itu yang kamu katakan, hanya ada sedikit orang baik di seluruh kerajaan Tian Feng. Banyak orang tahu tentang bencana yang menimpa keluarga Wang, tapi tidak ada yang membantu mereka. Tidak ada yang mengetahuinya dalam satu malam. Lelucon yang luar biasa. He he, kamu harusnya tahu sedikit tentang kekuatan orang-orang itu. Bahkan sepuluh klan Siang kita tidak bisa membunuh mereka. Adapun Wang Chen, saya pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Saya tidak bosan hidup. Apakah Anda benar-benar berpikir dia bisa hidup aman dan sehat selama bertahun-tahun setelah melarikan diri dari keluarga Wang? Klan Han, bisakah klan Han melindunginya? Huh, lelucon yang luar biasa. Klan Han tidak memiliki kemampuan itu. Mengapa orang-orang itu menghancurkan keluarga Wang? Saya mendengar bahwa keluarga Wang memiliki hal yang baik. Orang-orang itu menghancurkan keluarga Wang karena hal itu. Dan benda ini sekarang menjadi milik Wang Chen, kakak laki-lakinya, dan bibinya. Sayangnya, tidak mudah untuk membukanya meskipun Anda mendapatkannya. Hanya keluarga Wang yang tahu cara menggunakannya. Anda harus tahu mengapa mereka membiarkan Wang Chen tetap hidup. Mereka hanya ingin menunggu Wang Chen membuka rahasianya sebelum mereka bergerak. Adapun klan Han, semua orang tahu apa yang mereka inginkan. Jika tidak, klan Han bukanlah tipe orang yang tahu cara membalas kebaikan. Jika ya, mereka tidak akan meminta Wang Chen untuk membatalkan pernikahannya dengan putri tertua klan Han, Han Yuksuan, setelah keluarga Wang berada dalam masalah, dan Wang Chen tidak akan dipermalukan selama tiga tahun. Sayangnya, sepertinya klan Han tidak mendapatkan benda itu. Wang Chen sepertinya tidak tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang penting, dan dia telah diawasi oleh orang lain selama ini. Bahkan ketika dia datang ke sekolah Sing Chen, dia tidak bisa lepas dari mata dan telinga orang-orang itu. Tentu saja, aku tidak cukup bodoh untuk melakukan apapun padanya. Lagi pula, dia saudaraku. Tapi saya tidak tahu sampai kapan kesabaran orang-orang itu. Dilihat dari Wang Marsial Artis yang masuk sekolah Sing Chen sebelumnya, orang-orang itu mungkin juga tidak memiliki kesabaran. Wang Chen memasuki sekolah Sing Chen membuat mereka khawatir. Mungkin mereka akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Wang Chen mungkin baik-baik saja di sekolah Sing Chen, tapi begitu Wang Chen meninggalkan sekolah Sing Chen, dia akan berada dalam bahaya. 195 Kata-kata Siang Kiankan membuat Liu Xinian membeku di tempat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah mengetahui bahwa keluarga Wang telah dihancurkan, dia mencoba menyelidiki beberapa informasi, tetapi tidak berhasil. Dia hanya mengetahui beberapa informasi dangkal. Dia tidak menyangka Siang Kiankan tahu lebih banyak daripada dirinya. Setidaknya, Liu Xinian tidak mengetahui alasan kehancuran keluarga Wang. Dia tidak tahu bahwa ada harta karun di dalamnya. Dia tidak tahu bahwa Wang Chen telah dipermalukan setelah meninggalkan keluarga Wang dan bergabung dengan keluarga Han. Mendengar ini, air mata mengalir di mata Liu Xinian. Dia menggigit bibirnya rat-rat, berusaha menghentikan air mata mengalir. Dia tidak menyangka Wang Chen telah begitu menderita dalam beberapa tahun terakhir. Memikirkan tubuhnya yang sedikit kurus dan kepribadiannya yang dingin, Liu Xinian berpikir mungkin itu bukan hanya karena kehancuran keluarganya. Keluarga Han, keluarga King Feng Cheng Han, wanita muda dari keluarga Han, Han Yuksuan. Saat ini, Liu Xinian sangat mengingat nama keluarga ini. Dia ingin melihat bagaimana keluarga Han bisa melakukan ini. Dia ingin melihat orang seperti apa Han Yuksuan yang bisa melakukan ini. Memutuskan pernikahan, memalukan, dia pasti akan membantu mengembalikan apa yang telah diberikan keluarga Han kepada Wang Chen dalam tiga tahun terakhir. Di saat yang sama, dia juga penasaran dengan pelaku di balik layar. Menurut Xiang Qian Kan, orang-orang ini tidak pernah menyerah pada urusan keluarga Wang. Mereka memperhatikan setiap gerakan Wang Chen. Sekolah Xing Chen. Hanya di sekolah Xing Chen Wang Chen bisa selamat. Begitu dia pergi, orang-orang itu mungkin akan mengambil tindakan. Hal ini membuat Liu Xinian merasakan tekanan yang lebih besar. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, membangun kekuatannya sendiri, dan kemudian kembali. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Liu Xinian bertanya dengan suara yang dalam, ada apa? Aku tidak tahu. Selama itu sesuatu yang baik, tidak ada yang tahu apa itu. Mungkin hanya Wang Chen sendiri yang tahu. Namun, sekarang startempering bodi telah muncul, cek-cek-cek. Jika orang lain mengetahuinya, Wang Chen akan mendapat masalah lagi. Xiang Qian Kan bergumam sambil mengerutkan bibirnya. Kemudian, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, senyuman lucu muncul di sudut mulutnya, bukankah keluarga Liu juga ingin menypercantik tubuh mereka dengan bintang? Apa? Apakah kamu akan bergerak sekarang? Kamu terlalu banyak berpikir. Kami, keluarga Ryu, tidak akan mengambil buku ini, dan kami tidak akan menyentuh Wang Chen. Liu Xinian berkata dengan tegas dengan ekspresi dingin di wajahnya, sebaiknya kamu singkirkan pikiranmu dan tutup mulutmu. Kalau tidak, yang pertama mati adalah kamu. Hei hei, Wang Chen adalah saudaraku. Kenapa aku punya ide tentang dia? Jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Jangan khawatir. Sedangkan untuk keluarga Ryu Anda, meskipun Anda tidak menginginkannya, bukan berarti keluarga Ryu Anda tidak menginginkannya. Jangan lupa Liu Yuan Siu juga ada di sini. Xiang Qian Kan mencibir. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lakukan saja sesukamu. Awasi Wang Chen. Keluarga Xiang Anda sepertinya memiliki informasi bagus. Jika memungkinkan, bantu saya mencari tahu siapa orang-orang itu. Aku berhutang budi padamu. Liu Xin Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. Saat dia menyebut orang-orang itu, matanya penuh dengan niat membunuh. Bagi Wang Chen, dia bisa membunuh siapapun di dunia. Hei hei, jangan khawatir. Aku akan mencari tahu siapa orang-orang itu. Namun, tidak mudah untuk mengetahuinya. Cek cek cek. Jika keluarga Ryu marah, orang-orang itu akan mendapat masalah. Xiang Qian Kan berkata dengan acuh tak acuh. Ingat apa yang kamu katakan. Jika Anda, Xiang Qian Kan, berani memiliki pemikiran egois, keluarga Xiang Anda akan hancur. Liu Xin Yan berkata dengan suara yang dalam sambil melihat ke arah Xiang Qian Kan. Dengan itu, Liu Xin Yan berbalik dan berjalan keluar ruangan. Xiang Qian Kan tetap di kamar dan melihat Liu Xin Yan pergi. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Keluarga Ryu di Kingsu, Liu Xin Yan. Garis darah naga hijau. Cek cek cek. Sebuah keluarga kaya di daratan tengah. Apakah Anda akan membuka jalan bagi Wang Chen sebelum pergi? Apakah Anda akan kembali ke keluarga untuk membantu Wang Chen memperjuangkan masa depan yang cerah? Keluarga Ryu memang punya modal untuk melakukannya. Liu Xin Yan menjadi semakin tak terduga. Xiang Qian Kan mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Malam itu sangat gelap. Tidak ada cahaya di luar jendela. Langit yang gelap sepertinya menekan tanah. Angin dingin yang mengalir ke dataran ratapan bersiul seperti pisau. Siulan angin yang menyedihkan membuat orang-orang merinding. Malam itu, sekolah Xing Chen ditakdirkan menjadi kacau. Semua tetua dari tempat suci luar dan tempat suci dalam telah berkumpul di tempat suci dalam. Mereka tidak bisa tidak memperhatikan kepergian Liu Yuan Siu dan Liu Xin Yan. Waktu berlalu, dan malam semakin gelap, akhirnya Fajar berangsur-angsur tiba di tengah depresi ini. Saat Fajar di musim dingin, langit masih kelabu, tanpa sedikitpun cahaya, dan lingkungan sekitar kacau balau. Di kaki gunung di sekolah Xing Chen, Liu Xin Yan, Liu Yuan Siu, Zilan, K.R., dan beberapa tetua lainnya semuanya hadir. Orang gila di samping tidak memiliki penampilan sembrono seperti biasanya hari ini. Dia memiliki sikap yang serius, dan siang kiankan juga jarang serius. Zilan dan K.R. keduanya terlihat sangat murung, terutama K.R. Ada bekas air mata di sudut matanya saat dia menatap Liu Xin Yan dengan enggan. Berdiri di samping Liu Xin Yan, ada dua pria parubaya berpakaian hitam. Sikap mereka yang mengesankan memberi tekanan besar pada orang-orang. Terlihat kekuatan mereka luar biasa. Pada bagian dada bajunya terdapat sulaman dua pola sederhana. Itu adalah lambang keluarga Liu Dikingsu. Kedua orang ini dikirim oleh keluarga Liu Dikingsu untuk menjemput Liu Xin Yan dan Liu Yuan Siu. Daripada mengatakan bahwa mereka mengambil keduanya, lebih baik mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk melindungi Liu Xin Yan. Meskipun Liu Yuan Siu berbakat, Dikingsu dan keluarga Liu, dia hanya bisa dianggap rata-rata. Namun, kekuatan garis keturunan Liu Xin Yan adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh keluarga Liu. Ayo pergi, Liu Xin Yan melihat kembali ke sekolah Xingchen yang buram di belakangnya dan menghela nafas. Saudari Siner, apakah kamu benar-benar tidak akan menunggu orang jahat itu? Ke R bertanya dengan cemas. Kemudian, dia menutup mulut kecilnya dengan sedikit kebencian, kenapa orang jahat itu belum datang? Tidak perlu menunggu. Aku sudah bilang padanya untuk tidak datang. Itu bagus juga. Senyuman pahit muncul di sudut mulutnya, dan matanya dipenuhi kengganan. Melihat ke arah kediaman Wang Chen, Liu Xin Yan berkata dengan suara yang dalam. Di bawah angin dingin yang keras, suaranya semakin bergetar dan sunyi, dan ada sedikit air mata di sudut matanya. Tapi, Saudari Siner, apakah kamu benar-benar tidak ingin bertemu orang jahat itu lagi? Ke R bertanya dengan cemas. Dia tahu hati Liu Xin Yan lebih baik dari siapapun. Tidak perlu, ini mungkin yang terbaik. Baiklah, ayo pergi. Liu Xin Yan berkata sambil menghela nafas. Liu Xin Yan, ingat masalahku. Masalah ini tergantung padamu. Eksentrik mau tidak mau mengingatkannya pada akhirnya. Liu Xin Yan menatap eksentrik dalam-dalam dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Baiklah, kalian boleh pergi. Jika kalian masih memiliki hati di masa depan, kembalilah ke sekolah Xing Chen kami. Sedangkan untuk si kecil itu, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Tak seorang pun di sekolah Xing Chen bisa menyentuhnya. Saat ini, tetua agung juga dipenuhi dengan emosi. Liu Xin Yan dan Liu Yuan Xiu masih berangkat meninggalkan sekolah Xing Chen dan berjalan ke kejauhan. Di belakang mereka berdua, dua pria parubaya mengikuti dari dekat. Keduanya tampak berjalan santai, namun ada ritme halus pada langkah kaki mereka. Mereka mengendalikan segala sesuatu di sekitar mereka. Saat mereka berdua pergi, di lereng bukit di seberang sekolah Xing Chen, sesosok tubuh berdiri dengan tenang seperti pilar batu di dahan mati di lereng bukit, menyaksikan mereka berdua perlahan-lahan pergi. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan sedikit kengganan dan keras kepala di wajahnya. Dia adalah Wang Chen. Setelah kembali ke kamarnya tadi malam, dia mulai berkultivasi. Dia menyelesaikan kultivasinya di tengah malam, lalu langsung datang ke tempat ini dan menunggu dengan tenang. Karena Liu Xinian tidak ingin dia mengantarnya pergi, dia tidak akan melakukannya. Mungkin bukan hal yang buruk baginya untuk melihatnya pergi dengan tenang. Setelah kedua sosok itu pergi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, keluarga Ryu dari Kingsu. Nama ini telah terpatri dalam benaknya sejak kemarin. Setelah sekian lama, Wang Chen berkata pada dirinya sendiri lagi, Siner, tunggu aku. Aku akan segera menemukanmu. Saat ini, Liu Xinian, yang telah berjalan jauh, sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah, dan dia menoleh untuk melihat lereng bukit tempat Wang Chen berada. Jejak kegembiraan muncul di matanya, tapi saat berikutnya, air mata jatuh seperti hujan. Apakah dia di sana, Liu Yuan Xi'u, yang berdiri di sampingnya, bertanya dengan cemberut. Tidak, Liu Xinian menjawab langsung. Benda itu masih bersamanya, kita bisa mengambilnya kembali. Liu Yuan Xi'u berkata setelah ragu-ragu sejenak. Sebaiknya kau tutup mulutmu. Jika kamu berani melakukan apapun padanya, kamu akan mati. Namun, sebelum Liu Yuan Xi'u menyelesaikan kata-katanya, Liu Xinian berteriak dengan dingin. Di saat yang sama, sedikit rasa dingin muncul di mata pria paru baya di belakang mereka berdua. Dia memandang Liu Yuan Xi'u. Dia percaya bahwa jika Liu Xin'an mau, Liu Yuan Xi'u akan mati seketika hanya dengan satu kata. Tidak ada kekurangan orang jenius di keluarga Ryu, dan tidak ada kekurangan orang jenius di benua tengah. Liu Yuan Xi'u mungkin adalah seorang jenius terbaik di sekolah Xingchen di Beijing, tetapi ada banyak orang seperti dia di benua tengah, terutama di keluarga Ryu. Status Liu Xin'an tidak sebanding dengan Liu Yuan Xi'u. Kedua pria paru baya itu tidak keberatan membunuh Liu Yuan Xi'u untuk meninggalkan kesan yang baik di depan Liu Xin'an. Mendengar kata-kata Liu Xin'an, mulut Liu Yuan Xi'u bergerak-gerak, terutama saat dia merasakan dua mata dingin di belakangnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, lupakan apa yang saya katakan. Dia memandang Liu Xin'an dan menghela nafas. Akhirnya, dia memandang ke lereng bukit di kejauhan dengan enggan, menghela nafas, dan terdiam. Saat matahari terbit, Liu Xin'an, Liu Yuan Xi'u, dan yang lainnya berjalan keluar dari sekolah Xingchen dan keluar dari lembah Ciliwain. Mereka tidak memilih untuk menyeberangi Howling Klein dan langsung menuju ke benua tengah. Mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya dengan kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka memilih keluar dari lembah Ciliwain dan mengambil jalan memutar. Di lereng bukit, Wang Chen diam-diam menyaksikan sosok itu menghilang dari pandangannya. Dengan ekspresi sedih, dia berdiri melawan angin, seolah dia membeku di tempatnya. Setelah sekian lama, dia tersadar ketika mendengar lolongan binatang iblis. Melihat lembah Ciliwain yang kosong, dia menghela nafas, melompat dari dahan, dan berjalan menuju sekolah Xingchen. 196 Memasuki masa pemulihan, sekolah Xingchen tampak sangat sunyi. Sebagian besar orang di sekte tersebut telah memulai perjalanan pulang, dan hanya ada sedikit orang yang tersisa. Ada yang enggan pulang, seperti Kuang Ren dan Siang Kiankan. Ada juga beberapa yang tidak punya rumah untuk kembali. Misalnya, Wang Chen. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah bayi terlantar atau remaja tunawisma yang dikumpulkan sekolah Xingchen dari daratan. Zilan dan KR juga memulai perjalanan pulang. Saat ini, Wang Chen telah benar-benar memasuki masa kultivasi yang gila. Waktu yang tersisa baginya untuk berkultivasi terlalu sedikit, dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama menanggung beban budidaya secara alami adalah teknik pedang tingkat bumi tingkat lanjut, tebasan surga misterius. Kumpulan seni bela diri dari alam bintang ini menambahkan lebih banyak chip untuk meningkatkan kekuatan Wang Chen. Tebasan surga misterius sebenarnya adalah teknik pedang mendominasi yang telah diubah dari teknik pedang. Pedang itu datang seperti gunung yang runtuh, kekuatannya sangat dahsyat, dan ia menempuh jalur tirani. Pedang besar api merah di tangan Wang Chen tepat untuk memenuhi persyaratan rangkaian teknik pedang ini, dan Wang Chen menempuh jalur keganasan, jadi ini juga cocok. Tebasan surga yang misterius dikembangkan hingga tingkat tertinggi, dengan ayunan pedang, dapat membelah gunung dan membelah bumi, memutus sungai, dan membuat langit dan bumi kehilangan warna. Melihat pengenalan tebasan surga misterius, hati Wang Chen tergerak. Seberapa kuatkah kekuatan untuk mencapai hal ini? Dengan ayunan pedang, langit dan bumi kehilangan warna, seperti yang diharapkan dari kekuatan teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut. Tebasan surga misterius dibagi menjadi tiga gerakan, gelombang besar, pasukan patah, dan tanpa jejak. Gerakan pertama, gelombang besar, seperti laut, begelombang dengan ganas. Jurus ini memiliki persyaratan energi asal sejati yang relatif rendah, dan semua seniman bela diri yang masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati dapat mengolahnya. Gerakan kedua, broken armies, seperti pelangi yang menembus matahari, ribuan tentara dan kuda tidak dapat menahan diri, langsung menyerang, sangat mendominasi. Persyaratan untuk energi asal sejati relatif kuat, dan seseorang setidaknya harus masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati tingkat tinggi untuk dapat menampilkannya. Ada pun langkah ketiga, tanpa jejak, memasuki ranah kembali ke keadaan alami seseorang. Saat pedang diayunkan, tidak meninggalkan jejak, itulah namanya. Tenang seperti pohon pinus, bergerak seperti harimau. Tidak apa-apa jika tidak mengeluarkan suara, tapi itu membuat dunia takjub dengan satu prestasi cemerlang. Ini adalah gerakan yang dilakukan bersamaan dengan kekuatan tersembunyi. Kemanapun pedang itu lewat, tidak ada satupun jejak yang tersisa. Energi tersembunyi meletus, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Tiga gerakan sederhana itu mengandung terlalu banyak misteri, menyebabkan Wang Chen tercengang. Di saat yang sama, hatinya sangat gelisah. Itu memang teknik bela diri tingkat tinggi. Jika dia benar-benar bisa mengeksekusi tiga gerakan tebasan langit yang mendalam, kekuatan Wang Chen akan semakin meningkat. Hei enak, bagaimana menurutmu? Teknik pedang ini lumayan kan? Berdiri di samping Wang Chen, Lin Zhan bertanya sambil tersenyum. Dia bisa dengan jelas merasakan indera Wang Chen, jadi tentu saja, dia bisa merasakan teknik pedang Tian Xuan juga. Terlebih lagi, sebagai anggota sekolah Xing Chen, Lin Zhan pernah menemukan teknik pedang ini sebelumnya. Ilmu pedang langit misterius sebanding dengan ilmu pedang langit misterius. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Ini sangat kuat, menarik nafas dalam-dalam, kata Wang Chen. Iya, teknik pedang ini sangat kuat. Ia mengikuti jalur sombong, sehingga memiliki persyaratan yang tinggi untuk kekuatan tubuh. Tapi sekarang setelah Anda memiliki tubuh tempering bintang, Anda dapat menebusnya. Bersama dengan energi asal sejati dari mantra naga kekaisaran, cek cek cek. Ini pasangan yang sempurna, mungkin Anda bisa mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Dengan senyuman misterius, Lin Zhan berkata sambil tertawa. Nah, sekarang gadis kecil Liu Xinian telah pergi. Garis keturunan gadis kecil itu tidak sederhana, dan keluarga Ryu juga tidak sederhana. Jika kamu tidak ingin tertinggal jauh olehnya saat bertemu lagi, sebaiknya kamu mulai bekerja keras sekarang. Bukankah kamu akan mengadakan turnamen sekte perbatasan utara dalam tiga tahun? He he, ini adalah kesempatan. Sebaiknya kau mengambilnya, nak. Mungkin Anda bahkan bisa menemukan sekte yang ada hubungannya dengan kehancuran keluarga Anda. Lin Zhan melanjutkan setelah berpikir sejenak. Kalimat ini membuat mata Wang Chen bersinar dingin, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Setelah berlatih di sekolah Xing Chen selama empat bulan, berada di ambang hidup dan mati, dan terus-menerus mengalami ujian pertempuran, Liu Chen telah mengembangkan niat membunuh yang dingin. Tentu saja, dia tidak bisa tetap tenang ketika berbicara tentang kehancuran keluarga atau sektenya. Ya, menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menganggup dan menjawab. Ya itu betul. Nah, dengan kekuatan kita saat ini, kita hanya bisa berlatih jurus pertama teknik pedang langit misterius. Jangan memaksakan diri, atau itu akan membebani meridian dan tubuh Anda, dan membawa masalah yang tidak perlu. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan mengatur ulang jadwal latihan kami. Tubuh tempering bintang, teknik pedang langit misterius, telapak gelombang tumpang tindi, tinju gunung runtuh, dan metode budidaya lainnya, kita tidak dapat mengabaikan ini. Setelah berpikir sejenak, Lin Zhan berkata dengan suara yang dalam. Saat dia mengatakan program pelatihan ini, bahkan wajahnya sedikit berkedut. Dengan banyaknya program latihan yang dijumlahkan, nampaknya anak ini akan mengalami kesulitan. Itu seperti pelatihan iblis. Tentu, Wang Chen berkata dengan lugas. Dia sangat membutuhkan kekuatan, dan seiring dengan meningkatnya kekuatannya, dia dapat semakin memahami dengan jelas kesenjangan antara dirinya dan orang lain. Dia bisa dengan jelas memahami kekuatan musuh di balik layar, dan dia tidak bisa bersantai sama sekali. Demi kekuatan, dia bisa meluangkan waktu seratus atau bahkan seribu kali lebih banyak untuk berlatih. Hari ini, kita akan mulai berlatih gerakan pertama teknik pedang langit misterius, gelombang besar. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda. Gerakan ini, gelombang besar, menekankan pada gelombang yang dahsyat, seperti gelombang laut, yang bergerak maju dengan kemauan yang tak tergoyahkan. Pada saat yang sama, Anda perlu memahami misteri dan pola air untuk dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari gerakan ini. Jika Anda bisa melakukan ini, kekuatan gerakan ini saja akan sebanding dengan teknik bela diri tingkat bumi tinggi manapun. Sedangkan untuk dua jurus lainnya, Anda bisa melatihnya nanti. Jika Anda bisa melepaskan kekuatan penuh dari semua gerakan, teknik pedang langit misterius bisa disebut teknik bela diri pangkat surga. Lin Zhan berkata dengan bangga dengan senyum tipis di wajahnya. Teknik bela diri tingkat surga. Kali ini, Wang Chen berteriak kaget. Omong kosong, Nak, apakah menurutmu tingkatan teknik bela diri begitu jelas? Klasifikasi teknik bela diri hanyalah klasifikasi sederhana. Ada beberapa teknik bela diri yang sangat kuat, tetapi karena kerasnya latihannya, peringkatnya tidak terlalu tinggi. Misalnya saja ledakan lampu hijau. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu adalah teknik bela diri tingkat mendalam yang biasa? Bagaimana teknik bela diri tingkat mendalam biasa bisa menampilkan kekuatan yang begitu menakutkan? Itu karena ledakan lampu hijau memerlukan waktu persiapan dan pengendalian. Ini tidak praktis dalam pertempuran, jadi peringkatnya lebih rendah. Jika tidak, dalam hal kekuatan, setidaknya akan digolongkan sebagai teknik bela diri tingkat bumi. Ada juga telapak ombak yang tumpang tindih. Jika Anda dapat menggunakan telapak gelombang tumpang tindih 36, itu akan sebanding dengan teknik bela diri tingkat bumi, belum lagi telapak gelombang tumpang tindih tingkat yang lebih tinggi. Kami para kultifator tidak bisa dibutakan oleh tingkat keterampilan bela diri yang terlihat di permukaan. Penentu sebenarnya dari kekuatan suatu teknik bela diri adalah kekuatan kultifator itu sendiri, serta penguasaan teknik bela diri dan cara penggunaannya. Inilah tolok ukur sebenarnya yang menentukan kekuatan seseorang. Latihan menjadi sempurna, selalu berubah. Satu set teknik bela diri tingkat rendah mungkin dapat mengeluarkan kekuatan lebih besar daripada teknik bela diri tingkat tinggi. Inilah jalur seni bela diri. Jalur seni bela diri selalu berubah, bagaimana cara memperbaikinya. Dan pengklasifikasian teknik bela diri tersebut hanya berdasarkan kekuatan yang ditampilkan oleh mayoritas orang setelah berlatih, bukan yang paling standar. Evaluasi semacam ini hanya dapat dikatakan untuk mengevaluasi potensi suatu teknik bela diri atau teknik bela diri. Hanya dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempraktikkan teknik bela diri atau teknik bela diri tingkat tinggi akan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar daripada orang lain, dan dapat menjadi lebih kuat dari lawan biasa dalam keadaan yang sama. Misalnya teknik naga kekaisaran, hehehe, mungkin saja orang lain hanya bisa memperoleh kekuatan teknik bela diri pangkat kuning, ada yang akan memperoleh kekuatan teknik bela diri pangkat mendalam, ada pula yang akan memperoleh kekuatan teknik bela diri pangkat bumi. Dan beberapa akan memperoleh kekuatan teknik bela diri tingkat surga, atau bahkan melampaui teknik bela diri tingkat surga. Nak, apakah kamu mengerti sekarang? melihat ekspresi kaget Wang Chen, Lin Zhan memutar matanya dan menjelaskan. Mendengarkan kata-kata Lin Zhan, Wang Chen sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan pengetahuan ini, dan itu membalikkan semua pemahamannya sebelumnya. Hatinya sangat gelisah. He he nak, kalau kamu berkultivasi sampai level itu, kamu akan tahu segalanya. Ribuan tahun yang lalu, pernah ada seorang ahli yang tak tertandingi yang memiliki sedikit lawan di seluruh benua. Namun tahukah Anda teknik bela diri atau teknik bela diri apa yang ia latih. Dia mempraktikkan teknik bela diri pangkat mendalam, yang bukan apa-apa, dan semua teknik bela dirinya adalah teknik bela diri pangkat kuning. Dia hanya memiliki dua teknik bela diri tingkat besar, namun meski begitu, dia mampu mendominasi benua dan menertawakan dunia. Itu karena dia telah menguasai dan menguasai teknik bela diri tersebut, dan mengembangkannya secara ekstrim. Dia mampu melepaskan kekuatan mengerikan dari teknik bela diri tingkat rendah itu, dan itulah mengapa dia bisa mencapai kekuatan yang begitu menakutkan. Jika Anda hanya mengandalkan kekuatan teknik bela diri dan teknik bela diri, tanpa pemahaman Anda sendiri, tanpa menguasai dan menguasainya, dan tanpa mengeluarkan kekuatannya, Anda tidak akan pernah menjadi ahli yang tiada taraf. Saya mengerti, pemahaman baru ini membuat hati Wang Chen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam, dan mata Wang Chen bersinar dengan ekspresi yang sama, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Mem, baiklah. Kalau begitu kamu harus mulai berlatih teknik Chang Lang sekarang. Setelah Anda memahami makna dasarnya, Anda akan memasuki tahap kedua dalam kultivasi. Sedangkan untuk star body tempering, tidak perlu terburu-buru. Saya akan mempelajarinya di malam hari. Mari kita lihat cara mengolahnya. Berbicara tentang star body tempering, Lin San juga bersemangat. Dengan bantuan panduan rahasia pengerasan tubuh ini, Wang Chen akan mampu melepaskan kekuatan mantra naga kekaisaran. Begitu kekuatan fisiknya mencapai tingkat itu, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Dengan bantuan garis darah bela diri ilahi, Lin San mau tidak mau ingin melihat seberapa tinggi yang bisa dia capai. Mulai hari ini, Wang Chen mulai mengolah tebasan surga misterius, yang dapat dianggap memasuki jalur budidaya senjata. Di ruang terbuka, Wang Chen tidak cemas sama sekali. Dia terus-menerus mengulangi gerakan paling dasar dari teknik pedang, mulai dari dasar dan berkembang selangkah demi selangkah. 197. Setelah seharian berlatih, Wang Chen merasa sangat lelah. Dia menghabiskan sepanjang pagi untuk melatih gerakan paling dasar dari ilmu pedangnya. Sore harinya, ia mulai memahami struktur tubuh dan ciri-ciri dirinya. Hanya setelah dia memiliki kendali mutlak atas tubuhnya barulah Wang Chen mulai melatih kekuatan internal. Saat ini, pemahamannya tentang dirinya masih terlalu sedikit. Berlatih secara gegabuh hanya akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Oleh karena itu, sepanjang sore harinya dihabiskan untuk belajar. Dan pengetahuan Lin Zhan di bidang ini telah memperluas wawasan Wang Chen, dan dia mulai mengaguminya. Memang benar, dengan bantuan master seperti itu, Wang Chen dapat menghindari banyak jalan memutar. Setidaknya, dibandingkan dengan orang biasa, Wang Chen telah menemukan jalan pintas, jalan pintas yang ditaburi pengalaman, jalan pintas yang tidak memiliki efek samping atau bahaya apapun, dan dapat digunakan untuk mencapai banyak hal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pembelajaran seperti ini sangat menyakitkan, setidaknya itulah yang dipikirkan Wang Chen. Dia lebih suka berlatih keras selama sehari, dan kemudian menjadi sangat lelah sehingga dia bahkan tidak bisa mengambil satu langkahpun. Tampaknya ini lebih mudah dan menenangkan daripada pembelajaran seperti ini. Di bawah pemasukan sejumlah besar pengetahuan, Wang Chen merasa pusing. Meski begitu, Wang Chen tetap menggunakan 100% pengalamannya untuk berinvestasi dalam pembelajaran semacam ini. Dengan daya ingat dan kemampuan belajarnya yang super kuat, ia akhirnya mulai memahami struktur tubuhnya, setiap otot, setiap tulang, bahkan setiap selnya dalam beberapa hari ini. Setelah pembelajaran putaran terakhir sore ini, Wang Chen sudah memiliki pemahaman sistematis tentang bidang ini. Kini, langkah selanjutnya adalah memahami, membiasakan, dan menyesuaikan diri dengan tubuhnya sendiri. Setelah langkah ini selesai, dia secara resmi dapat mulai melatih kekuatan internal. Malam sangat pekat, dan angin dingin bertiup lembut di luar jendela. Wang Chen keluar dari tong kayu dengan wajah pucat. Stimulasi air kolam yang dingin menyebabkan wajahnya yang pucat memiliki bekas abu. Di musim dingin, menerima air kolam yang dingin untuk menenangkan tubuhnya adalah ujian yang tidak dapat ditanggung oleh banyak orang. Setelah mengenakan satu set pakaian, dia menggerakkan kekuatan inti sejati mengalir di tubuhnya. Baru saat itulah dia merasakan sedikit kehangatan, dan dia menghela napas panjang. Kemudian, dia dengan cepat memasuki kondisi kultivasi untuk memulihkan kekuatan inti sejatinya. Larut malam, Wang Chen akhirnya pulih dari pelatihan kekuatan inti sejatinya. Dia melihat waktu dan menemukan bahwa masih ada tiga jam sebelum fajar. Tepat pada waktu yang dia perkirakan. Itu membuatnya hanya tidur tiga jam yang menyedihkan. Saat fajar menyingsing, Wang Chen bangun sekali lagi. Dia bangkit, merapikan dirinya, dan keluar dari sekolah Xingchen. Langit masih memiliki bekas senja, dan matahari belum terbit. Angin dingin bagaikan pisau yang mengiris lemba angin jahat, membawa serta rasa sakit yang menusuk. Baiklah nak, sekarang saatnya mulai menguatkan tubuhmu dengan bintang-bintang hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan mulai mengembangkan teknik tempering tubuh astral saat fajar. Pada jam sembilan, Anda akan mulai mengembangkan seni pedang langit yang mendalam. Sore harinya, Anda akan berlatih gerakan telapak gelombang tumpang tindih dan tinju penghancur gunung. Pada saat yang sama, Anda akan mulai mencoba mengendalikan tubuh Anda dan melakukan kontak dengan kekuatan internal. Di malam hari, Anda akan mengembangkan kekuatan inti sejati Anda. Melihat Wang Chen, Lin Zhan menghela nafas. Ada sedikit keengganan di sudut matanya. Dengan cara ini, waktu Wang Chen akan penuh setiap hari. Dia akan menjadi seperti mesin, mengulangi semuanya berulang kali, tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat atau bernafas. Bahkan waktu tidurnya dikurangi sesingkat mungkin. Untuk remaja berusia 16 tahun, intensitas latihan seperti ini agak terlalu menakutkan. Bahkan para ahli top pun belum pernah berlatih seperti ini. Intensitas latihan semacam ini lebih dari tiga kali lipat intensitas latihan seorang seniman bela diri biasa. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kekuatannya, Wang Chen harus menanggung lebih dari tiga kali beban latihan orang biasa setiap hari. Dengan cara ini, dia dapat menggunakan jumlah waktu yang sama untuk mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh orang lain. N. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen mengangguk setuju. Meski berat, demi kekuatan, Wang Chen tidak keberatan. Baiklah, lihatlah teknik tempering tubuh astral. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda bisa mulai berlatih. Lin Zhan berkata pada Wang Chen. Mendengar kata-kata Lin Zhan, jantung Wang Chen berdetak kencang. Ekspresi antisipasi muncul di wajahnya saat dia mengeluarkan gulungan kulit domba teknik tempering tubuh astral. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia membuka gulungan kulit domba itu dengan tangan gemetar. Teknik tempering tubuh astral ini bisa dikatakan telah membawa semua impian dan harapan Wang Chen. Sejauh mana dia bisa mengolah teknik naga kekaisaran, tebasan surga misterius, dan telapak gelombang yang tumpang tindi berhubungan langsung dengan teknik tempering tubuh astral. Hanya dengan bantuan teknik tempering tubuh astral, kekuatan tubuhnya akan mencapai tingkat tertentu, dan dia akan mampu mengembangkan kekuatan teknik seni bela diri dan metode kultivasi ini. Saat gulungan kulit domba dibuka, cahaya kemasan bersinar. Pada saat berikutnya, sejumlah besar informasi muncul di benak Wang Chen seolah-olah itu penting. Teknik tempering tubuh astral menariki langit dan bumi serta kekuatan bintang untuk melunakan tubuh, menyatu dengan langit dan bumi, dan menampung bintang di dalam tubuh. Bisa dikatakan sukses besar. Saat berikutnya, kalimat seperti itu muncul di benak Wang Chen. Ini adalah pengenalan paling dasar tentang teknik tempering tubuh astral. Ini adalah pengenalan kasar teknik tempering tubuh astral. Setelah itu, informasi lain muncul di benak Wang Chen. Teknik tempering tubuh astral mengumpulkan ki langit dan bumi ke dalam tubuh, menghilangkan kotoran, dan menarik kekuatan bintang untuk melunakan tubuh, memperkuat otot, tulang, kulit, dan daging. Ki langit dan bumi menyatu dengan kekuatan bintang membentuk tubuh emas. Pada tingkat kesuksesan besar, seseorang dapat memperoleh tubuh Fajra. Seseorang dapat berdiri bahu-membahu dengan langit dan bumi, dan tidak ada yang dapat dihancurkan. Seseorang dapat melangkah melewati kehampaan dan menjelajahi alam semesta. Teknik tempering tubuh astral dibagi menjadi 10 tingkatan. Tingkat pertama adalah melunakan tubuh, melunakan kulit, daging, dan tulang. Level kedua adalah membuka delapan gerbang tersembunyi batin. Tingkat ketiga adalah membuka gerbang penyembuhan, disusul gerbang kehidupan, gerbang sakit, gerbang batas, gerbang pemandangan, gerbang kejut, dan gerbang kematian. Pada tingkat kesembilan, semua delapan gerbang tersembunyi batin akan dibuka. Ketika kedelapan gerbang dibuka, semuanya akan kehilangan warna. Tingkat kesepuluh adalah tubuh Fajra, yang berusaha menaklukkan dunia. Oleh karena itu, teknik tempering tubuh astral sangatlah keras. Saya berharap kultifator mengetahui batasannya sendiri. Jika Anda tidak memenuhi persyaratan, membuka gerbang apapun akan membahayakan nyawa Anda. Jika Anda membuka kedelapan gerbang, hanya kematian yang menanti Anda. Wang Chen tercengang saat membaca paragraf ini. Mungkinkah ini teknik penempaan tubuh astral? Bukan hanya manual teknik tempering tubuh astral, tapi juga manual keterampilan bela diri. Membuka kedelapan gerbang, berapa level yang akan dicapainya? Jika Anda tidak memenuhi persyaratan, hanya kematian yang menanti Anda ketika Anda membuka kedelapan gerbang. Melihat kalimat ini, Wang Chen tercengang. Bagaimana itu? Bocah cilik? Sekarang kamu tahu betapa mengerikannya teknik tempering tubuh astral, bukan? Lin Zhan melihat ekspresi wajah Wang Chen dan bertanya sambil tersenyum. Apa delapan gerbang itu? Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Delapan gerbang. Delapan gerbang tersebut merupakan delapan titik akupuntur utama dalam tubuh manusia. Titik akupuntur ini membentuk jalur paling langsung, menghubungkan semua meridian di tubuh. Kedelapan gerbang tersebut adalah gerbang pembukaan, gerbang penyembuhan, gerbang rasa sakit, gerbang penghentian, gerbang pandangan, gerbang kejutan, gerbang kematian, dan gerbang kehidupan. Untuk kedelapan gerbang tersebut, membuka setiap gerbang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang ke level yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Jika kedelapan gerbang dibuka, itu dapat secara instan meningkatkan kekuatan seseorang puluhan kali lipat dalam waktu singkat, mencapai tingkat yang mengejutkan, memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika seorang kultifator kekuatan dewa dapat membuka kedelapan gerbang, dengan kekuatannya, dia bahkan dapat melewati kehampaan dan menghancurkan seluruh benua dengan lambayan tangannya. Persyaratan untuk membuka kedelapan gerbang tersebut terlalu keras, hingga 99% orang bahkan tidak dapat membukanya. Sekalipun mereka melakukannya, hanya kematian yang menanti mereka. Hampir tidak ada yang bisa memenuhi persyaratan untuk membuka kedelapan gerbang tersebut. Sekalipun mereka bisa membukanya, mereka tidak bisa menggunakannya begitu saja, jika tidak, mereka hanya akan melukai diri mereka sendiri. Membuka kedelapan gerbang tersebut membutuhkan fisik dan tulang yang kuat sebagai fondasinya. Oleh karena itu, teknik tempering tubuh astral dibagi menjadi dua volume, dibagi menjadi 10 level. Level pertama adalah jilid pertama teknik tempering tubuh astral. Ini mirip dengan teknik bodi tempering lainnya, memperkuat setiap sudut tubuh, setiap sel, setiap otot, tulang, dan meridian. Yang berbeda dari buku panduan rahasia lainnya adalah buku panduan rahasia pemurnian tubuh ini dirancang khusus untuk membuka delapan gerbang. Menempat tubuh, mengintegrasikan ki langit dan bumi, mengintegrasikan kekuatan bintang-bintang, memungkinkan tubuh menyatu dengan langit dan bumi, mencapai tingkat yang menakutkan. Jilid kedua adalah membuka kedelapan gerbang. Ini dibagi menjadi sembilan tingkat, delapan diantaranya membuka kedelapan gerbang. Adapun tingkat kesembilan adalah mencapai tubuh berlian, menguasai dunia, berdiri bahu-membahu dengan surga. Dipasangkan dengan tingkat pertama untuk dikembangkan, terjalin satu sama lain, misteri yang tak ada habisnya. Alasan mengapa teknik penempaan tubuh astral dapat disebut sebagai teknik penempaan tubuh yang tidak memiliki peringkat terutama karena teknik ini dapat membuka kedelapan gerbang, mencapai tingkat yang menantang surga. Namun, budidaya juga sangat keras. Sejak zaman kuno, ada banyak sekali orang yang telah mengembangkan teknik tempering tubuh astral, tetapi mereka yang dapat mencapai hasil sangat sedikit dan jarang. Legenda mengatakan bahwa hanya dua orang yang pernah membuka kedelapan gerbang tersebut, dan itu terjadi 10 ribu tahun yang lalu. Dalam 10 ribu tahun terakhir, ada banyak orang yang telah mengembangkan teknik tempering tubuh astral, dan tidak ada kekurangan orang-orang berbakat, tetapi tidak ada orang yang dapat membuka kedelapan gerbang tersebut. Bahkan Lingyu seribu tahun yang lalu, yang telah mengembangkan teknik tempering tubuh astral hingga puncaknya, hanya dapat membuka enam gerbang, dan jalan masih panjang sebelum dia dapat membuka kedelapan gerbang. Ketika kedelapan gerbang dibuka, tidak ada yang bisa menandinginya. Melihat Wang Chen, Lingzhan menghela nafas. Meskipun teknik tempering tubuh astral sangat kuat, namun terlalu sulit untuk dikembangkan. Melihat ekspresi Wang Chen yang sedikit jelek, Lingzhan merenung sejenak, lalu berkata, nak, pikirkan sendiri. Jika Anda merasa itu berbahaya, Anda dapat mengembangkan teknik tempering guntur surgawi, dan teknik temper tubuh kelas surga juga harus dapat memenuhi kebutuhan Anda. Tidak ada masalah dalam membiarkan mantra naga kekaisaran melepaskan kekuatan teknik penempaan tubuh kelas surga. Jika Anda mengolah teknik penempaan tubuh astral, Anda perlu membuka setidaknya enam gerbang, dan mengolah setengah tubuh berlian, barulah itu dapat dibandingkan dengan teknik penempaan tubuh kelas surga. Namun, begitu enam gerbang dibuka, kekuatan Anda bisa meningkat pesat, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik temper tubuh. Dari lubuk hatinya, sebenarnya Lingzhan masih berharap Wang Chen akan mengembangkan teknik tempering tubuh astral. Bagaimanapun, teknik rahasia ini membawa harapan dan kerinduan banyak orang, termasuk Lingzhan. Pada awalnya, dia memilih untuk menyerah dalam menghadapi teknik tempering tubuh astral. Dia berharap Wang Chen bisa menebus penyesalan ini. Ini juga bisa dianggap sebagai keegoisan. Enam gerbang. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kembangkan teknik tempering tubuh astral. Setelah sekian lama, Wang Chen berkata dengan suara rendah, tegas dan tegas. Dia tidak punya alasan untuk menyerah. Apa yang orang lain bisa lakukan, dia juga bisa melakukannya. Mungkin efek akhirnya akan mirip dengan teknik tempering guntur surgawi, tetapi yang lebih dihargai Wang Chen adalah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Delapan gerbang tersembunyi bagian dalam memungkinkan Wang Chen berhubungan dengan dunia yang benar-benar baru. 198. Kembangkan bintang-bintang untuk meredam tubuhku. Setelah sekian lama, Wang Chen berkata dengan tegas. Dia tidak punya alasan untuk menyerah. Apa yang orang lain bisa lakukan, dia juga bisa melakukannya. Mungkin hasil akhirnya akan mirip dengan guntur surgawi, tetapi yang lebih dipedulikan Wang Chen adalah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Delapan gerbang tersembunyi bagian dalam memungkinkan Wang Chen berhubungan dengan dunia yang benar-benar baru. Jika dia bisa membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, kemana dia tidak bisa pergi di dunia yang luas ini? Bukankah dia harus khawatir untuk membalaskan dendam keluarganya? Apakah dia harus khawatir untuk menghidupkan kembali keluarganya? Godaan untuk mempertegas tubuhnya dengan bintang-bintang terlalu besar. Bagus. Hahaha. Bagus. Kembangkan bintang untuk meredam tubuh Anda. Mendengar jawaban Wang Chen, wajah Lin San dipenuhi kegembiraan dan dia tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar layak menjadi muridku, Lin San. Mem, kamu tidak mundur. Bagus sekali. Kembangkan bintang untuk meredam tubuh Anda. Huh, saya tidak percaya bahwa dengan bantuan saya dan sumber daya dari sekolah Sing Chen, Anda akan dibuat bingung oleh tubuh yang mudah marah dengan bintang-bintang. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Suaranya seperti guntur, mengungkapkan suasana hati Lin San saat ini. Sebenarnya Lin San berharap Wang Chen akan mengolah bintang untuk meredam tubuhnya. Selain keegoisannya sendiri, itu juga karena garis darah bela diri ilahi Wang Chen. Garis darah bela diri suci, penguasa dunia. Fakta bahwa Wang Chen memiliki garis keturunan yang sama gilanya dengan garis keturunan Divine Martial berarti bahwa dia bukanlah orang biasa. Di bawah pengaruh garis keturunan, tubuh Wang Chen berbeda dari orang biasa. Terutama ketika kekuatan garis keturunan dirangsang di masa depan, fisik garis darah bela diri suci tidak bisa diremehkan. Mengolah teknik penguatan tubuh lainnya akan memalukan bagi garis keturunan ini. Lin San memiliki pemahaman yang mendalam tentang garis darah bela diri ilahi, jadi dia mengetahui hal ini dengan baik. Bagus, sekarang setelah kamu melalui masa kultivasi ini, kamu dianggap telah memahami dasar-dasar mengencangkan otot, tulang, dan kulit. Tubuhmu jauh lebih kuat daripada orang biasa. Sekarang, dia bisa memasuki tahap kedua, yaitu menggunakan ki langit dan bumi serta kekuatan bintang untuk meredam tubuhnya. Ki langit dan bumi secara alami adalah esensi ki. Ketika memasuki tubuh, ia diubah menjadi ki esensi sejati dan melemahkan setiap sel di dalam tubuh, dari dalam ke luar. Kekuatan bintang adalah kekuatan kehampaan. Matahari, bulan, dan bintang semuanya mempunyai energi seperti ini. Anda harus berusaha merasakannya, menyerapnya, memadukannya ke dalam tubuh Anda, dan memperkuatnya dari luar hingga dalam. Hanya dengan mengolah budidaya internal dan eksternal barulah seseorang dapat menampilkan kekuatan dan efek terbesar. Ketika tubuh fisik Anda mencapai alam kedua, Anda akan dapat membuka pintu pertama, gerbang pembukaan. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan, itu tergantung kemampuan Anda. Memikirkan hal ini, Lin Zhan melanjutkan setelah merenung beberapa saat. Mendengar kata-kata Lin Zhan, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit antisipasi. Seni tempering tubuh bintang secara kasar dibagi menjadi 10 level. Namun, pemurnian tubuh tingkat pertama dibagi menjadi 10 tingkat, sesuai dengan tingkat pertama hingga ke-10 dari tubuh kedagingan. Pemurnian tubuh jasmani tingkat pertama adalah tahap awal pengerasan otot, tulang, kulit, dan daging untuk memperkuat tubuh. Level ini sebenarnya hanya sedikit lebih tinggi dari 3 level pertama dari tahap penyempurnaan tubuh seniman bela diri normal. Seniman bela diri biasa yang masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati dapat memenuhi persyaratan. Tentu saja, Wang Chen tidak perlu melakukan pelatihan lagi. Tingkat kedua dan seterusnya adalah kunci seni tempering tubuh bintang. Mulai dari tubuh kedagingan tingkat kedua, dengan setiap peningkatan kekuatan tubuh kedagingan, satu titik akupuntur yang sesuai dapat dibuka. Pada tingkat ke-9 dari tubuh kedagingan, seseorang dapat membuka ke-8 titik akupuntur di dalam tubuh. Sedangkan untuk tubuh kedagingan tingkat ke-10, itu adalah tubuh intan yang legendaris, yang dapat memandang rendah ke langit. Memikirkan semua ini, Wang Chen sama-samar menantikannya, terutama sekarang dia berada di tubuh daging tingkat ke-2. Begitu dia berhasil menembus level ke-2, dia akan mampu membuka gerbang pembukaan. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, dan inilah yang paling dibutuhkan Wang Chen. Kemudian, di bawah bimbingan Lin San, Wang Chen duduk bersilah sesuai dengan persyaratan seni tempering tubuh bintang. Dia menahan nafas dan berkonsentrasi, mengosongkan pikirannya. Dia mulai memobilisasi kekuatan batin sejati di dalam tubuhnya, mendistribusikannya ke setiap sudut tubuhnya, dan mulai melemahkan setiap sel. Pada saat yang sama, dia memisahkan sedikit kekuatan mentalnya dan mulai merasakan kekuatan bintang. Saat ini, matahari sedang menggantung tinggi di langit, dan sinar matahari sangat menyilaukan. Menurut urayan seni tempering tubuh bintang, matahari adalah pemimpin bintang-bintang, dan mengandung kekuatan paling besar di antara bintang-bintang. Oleh karena itu, siang hari juga merupakan waktu terbaik untuk berlatih seni tempering tubuh bintang. Terutama saat matahari terbit, kekuatan bintang-bintang sangat kuat, dan efek kekuatan bintang-bintang adalah yang terbaik saat ini. Saat kekuatan mentalnya menyebar, hal pertama yang dirasakan Wang Chen adalah energi yang mengelilingi tubuhnya, tetapi dia tidak menemukan hal lain. Dia tidak cemas, tapi mengamati dengan cermat sesuai dengan persyaratan seni tempering tubuh bintang. Menurut pengenalan seni tempering tubuh bintang, tidak semua orang bisa merasakan kekuatan bintang. Hanya orang dengan kekuatan mental yang kuat dan indera yang tajam yang dapat merasakannya. Di daratan, di antara masyarakat, 60 hingga 70 persen dari mereka tidak dapat menyentuh tepi kekuatan bintang dan merasakan energi bintang. Orang seperti ini secara alami tidak bisa berlatih seni tempering tubuh bintang. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, dan dengan sedikit kekhawatiran dan harapan di hatinya, dia diam-diam mengamati. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik, kekuatan batin sejati di tubuhnya terus-menerus membasuh setiap meridian dan setiap sudut tubuhnya. Karakteristik yang paling jelas dari seni tempering kekuatan batin sejati adalah dimulai dari dalam keluar, dari dalam. Pada saat yang sama, metode tempernya relatif lembut, dan efeknya tidak terlalu besar. Panduan rahasia pemurnian tubuh biasa semuanya melibatkan energi asal sejati dan kekuatan eksternal. Tentu saja, kekuatan eksternal yang terlibat dalam metode koneksi berbeda juga sangat berbeda. Misalnya, seni tempering tubuh kelas surga, seni tempering guntur surgawi, menggunakan kekuatan eksternal dari guntur surgawi. Seni tempering tubuh bintang menggunakan kekuatan eksternal dari bintang-bintang. Alasan sebenarnya mengapa star body tempering art berbeda adalah karena kekuatan bintang. Kekuatan bintang datang dari kehampaan, dan sangat mendominasi. Ia bertindak langsung di luar tubuh, dan dari luar ke dalam, ia melakukan penempaan yang paling langsung dan paling kejam. Itu sangat berbahaya, dan orang-orang biasa tidak dapat menahan emosi seperti itu. Tentu saja, di bawah pengaruh yang begitu mendominasi, efeknya juga paling jelas. Adapun Wang Chen, dia memiliki garis darah bela diri ilahi, dan fisiknya kuat. Ditambah dengan fondasinya selama bertahun-tahun, tubuhnya kokoh, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Meski begitu, Lin Zhan masih mengamati situasi Wang Chen dengan cermat. Melihat Wang Chen mulai merasakan kekuatan bintang antara langit dan bumi, wajah Lin Zhan menunjukkan sedikit kecemasan dan kekhawatiran. Jika Wang Chen tidak bisa merasakan kekuatan bintang-bintang, maka tidak ada harapan untuk seni tempering tubuh bintang. Tentu saja, dia tidak ingin hal seperti itu terjadi, jadi wajar jika dia merasa sedikit cemas. Melihat Wang Chen, Lin Zhan menarik napas dalam-dalam. Nak, saya harap kamu bisa merasakannya. Satu bulan, jika anda masih belum bisa merasakannya dalam satu bulan, lupakan saja. Menurut persyaratan seni tempering tubuh bintang, orang biasa harus bekerja keras untuk merasakan kekuatan bintang selama lebih dari 20 hari sebelum hal itu dapat dilakukan. Mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat merasakan kekuatan bintang dalam tiga hari, dan beberapa orang yang sangat kuat bahkan dapat merasakan kekuatan bintang dalam satu atau dua hari. Diam-diam menatap Wang Chen, Lin Zhan samar-samar menantikannya. Semakin cepat seseorang merasakan kekuatan bintang, semakin baik bakat mereka. Ini berarti fisik orang ini dan semua persyaratan lainnya sangat cocok untuk mengembangkan seni tempering tubuh bintang, dan pencapaian mereka di masa depan juga akan lebih tinggi. Di sisi lain, semakin cepat seseorang merasakan kekuatan bintang, semakin tinggi afinitasnya dengan kekuatan bintang, dan semakin cepat pula budidayanya. Lin Zhan menantikan kejutan baru yang bisa diberikan Wang Chen padanya. Bisakah bocah cilik ini, yang terus memberinya kejutan, masih memberinya kejutan kali ini? Hati Lin Zhan berantakan. Pada saat ini, Wang Chen sama sekali tidak menyadari pikiran Lin Zhan. Sepuluh menit berlalu tanpa hasil apapun, dan ini membuat Wang Chen sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan lebih banyak energi mental dan mulai mencari kekuatan bintang-bintang. Saat ini, energi mental yang dia gunakan untuk mencari kekuatan bintang telah mencapai 3 per 5 dari total energi mentalnya. Semakin banyak energi mental yang ditambahkan, indera Wang Chen menjadi lebih jelas. Dia bisa dengan jelas melihat essence ki di sekitarnya mengambang di sekitar tubuhnya. Menyebarkan energi mentalnya, Wang Chen membungkusnya dengan sinar matahari dan dengan hati-hati merasakannya. 20 menit lagi berlalu, Wang Chen samar-samar merasakan aura energi yang berbeda dari nema. Tampaknya mendominasi dan berapi-api. Perasaan ini membuat Wang Chen bersuka cita. Dia melihat secercah harapan. Saat berikutnya, dia mengeluarkan sedikit kekuatan psikisnya dan berkonsentrasi mengamati. Kali ini, perasaan itu menjadi semakin jelas, dan dia akhirnya menangkap jejak aura energi itu. Jejak itu tersembunyi di udara, tersembunyi di dalam essence ki. Kelihatannya jarang, tapi mendominasi. Tampaknya ia merasakan energi mental Wang Chen menyelidiki dan ingin melakukan serangan balik. Kekuatan bintang-bintang. Setelah beberapa saat, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia hampir berseru. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Benar sekali, inilah kekuatan bintang-bintang. Mendominasi, berapi-api, kasar, berani, dan liar. Semua ini adalah perwakilan dari kekuatan bintang. Ini adalah kekuatan bintang-bintang di bawah sinar matahari, dan itu milik salah satu dari dua jenis kekuatan bintang-bintang. Kekuatan bintang yang sejati. Kekuatan bintang terbagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah kekuatan-kekuatan bintang yang sejati, dan yang lainnya adalah kekuatan-kekuatan bintang YIN-Murni. Kekuatan-kekuatan bintang yang sejati mengacu pada kekuatan bintang-bintang di bawah terik matahari, sifatnya liar dan berapi-api. Kekuatan-kekuatan bintang yin murni mengacu pada kekuatan bintang di bawah sinar bulan dan cahaya bintang, dingin dan suram. Hal ini sesuai dengan hukum alam semesta, yin dan yang hidup berdampingan. Budidaya bintang tidak hanya diperlukan untuk mengekstraksi kekuatan-kekuatan bintang yang sejati, tetapi juga diperlukan untuk mengekstraksi kekuatan-kekuatan bintang yin murni. Kedua jenis kekuatan bintang harus digabungkan untuk mencapai keadaan di mana yin dan yang berpotongan dan seimbang. Jika tidak, jika yin dan yang tidak seimbang, hal itu akan membahayakan tubuh manusia. Ini juga merupakan alasan penting lainnya mengapa budidaya bintang begitu sulit untuk dikembangkan. Bukanlah tugas yang mudah untuk mencapai keseimbangan yin dan yang. Mereka yang mengembangkan seni tempering tubuh bintang mampu mencapai keseimbangan yin dan yang. Dari 10 juta orang, hanya 1 dari 100 yang dapat mencapai hal ini. Ini berarti akan sangat sulit, atau bahkan tidak mungkin, untuk mengolah tubuh tempering bintang ke kondisi puncaknya. Namun, saat ini, Wang Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Saat dia merasakan kekuatan-kekuatan bintang yang sejati, hati Wang Chen dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia tidak lagi peduli dengan pengingat Lin Zhan, menyuruhnya untuk segera memberitahunya ketika dia merasakan kekuatan-kekuatan bintang yang sejati. Dalam sekejap, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan aura mendominasi perlahan mendekatinya di bawah bimbingan kekuatan mentalnya. Itu seperti sekelompok anak-anak yang penasaran, berkumpul setelah tertarik dan tergoda oleh orang lain. Kemudian, di bawah bimbingan Wang Chen, itu mulai mengalir ke tubuhnya. Kekuatan bintang sangat kecil, jauh lebih kecil dari Yuan Qi, dan ini terjadi pada siang hari. Jika saat itu terjadi pada malam hari, jumlah kekuatan bintang akan jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit emosional. Setelah membimbing kekuatan bintang ke dalam tubuhnya, Wang Chen segera merasa seolah-olah dia telah memasuki lautan api. Aura kekerasan dan kuat mengalir ke arahnya, menyebar ke setiap sudut tubuhnya, dan tubuhnya menjadi panas seperti bola api. Udara di sekitarnya sepertinya mendidih pada saat ini, dan Wang Chen hanya merasakan ada aliran magma yang tak ada habisnya di sekitarnya. Wajahnya berangsur-angsur memerah, dan setelah kekuatan bintang matahari sejati mengalir ke dalam tubuhnya, ia mulai mendatangkan malapetaka, mengamuk seolah ingin menghancurkan segalanya, membakar segalanya menjadi abu. Dalam sekejap, rasa sakit yang menyengat menyebar ke setiap sudut tubuhnya, dan mulai menyebar dan semakin parah. Tubuh adalah medan perang, dan musuh adalah kekuatan bintang. Setiap selnya mulai meraung, meronta, dan berguling. Kekuatan bintang matahari sejati dari dunia luar terus melonjak ke dalam tubuh Wang Chen, seolah-olah telah menemukan titik ledakan. Kekuatan bintang-bintang, yang awalnya sangat langka, tampaknya menjadi kaya pada saat ini, dan kekuatan bintang-bintang dari segala arah mulai memadat dengan Wang Chen sebagai pusatnya. Sial, apa yang terjadi? Di dunia luar, Lin Zhan juga merasakan ada yang tidak beres saat ini. Saat ini, wajah Wang Chen kesakitan, dan wajahnya memerah. Tubuhnya sedikit gemetar, seolah sedang mengalami semacam penderitaan. Selain itu, dia dengan jelas merasakan energi yang tidak dapat dijelaskan di udara menjadi kaya. Setelah beberapa saat, dia juga dengan jelas merasakan cahaya di sekitarnya tiba-tiba meredup, dan cahaya di sekitar tubuh Wang Chen berangsur-angsur menjadi menyilaukan dan terang, seperti bola cahaya, mulai berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Apa yang sedang terjadi? Lin Zhan terkejut. Dia yakin pasti ada masalah dengan kultifasi Wang Chen. Bukankah dia seharusnya merasakan keberadaan bintang-bintang? Apa yang sedang terjadi? Tidak baik, kekuatan bintang-bintang. Lin Zhan berteriak tanpa sadar setelah sadar. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan masalah lain dengan kekuatan bintang. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah kekuatan bintang-bintang. Pada saat ini, energi di sekitar Wang Chen, yang begitu padat sehingga bahkan Lin Zhan pun bisa merasakannya, jelas merupakan kekuatan bintang-bintang. Mungkinkah orang ini merasakan kekuatan bintang, dan secara tidak sengaja mengalami serangan balik dari kekuatan bintang? Bukan berarti hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seribu tahun yang lalu, Lin Zhan juga anggota sekolah Singchen. Ketika dia memasuki tempat suci batin, dia tidak memilih untuk mengolah tubuh temperet dengan bintang, tetapi orang yang berbakat pada saat yang sama diizinkan untuk mengolah tubuh temperet dengan bintang. Pada hari ketiga mengolah tubuh temperet dengan bintang, dia dianggap telah merasakan keberadaan kekuatan bintang. Ini dianggap hasil yang sangat bagus, setidaknya bisa dianggap sebagai talenta terbaik. Namun, karena dia merasakan kekuatan bintang, dia melakukan sesuatu yang tidak diketahui dan menderita serangan balik dari kekuatan bintang. Akibatnya, terjadi situasi yang tidak terduga. Situasi itu agak mirip dengan situasi Wang Chen saat ini. Tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan, dan kekuatan bintang terus mengembun menjadi bola cahaya, mengelilinginya dengan cahaya yang menyilaukan, sebanding dengan matahari. Ujung-ujungnya, di tengah ratapan tersebut, orang tersebut berubah menjadi tumpukan arang, musnah menjadi abu. Saat itu, Lin Zhan menyaksikan situasi ini dengan matanya sendiri, sehingga masih segar dalam ingatannya. Adegan itu adalah sesuatu yang Lin Zhan tidak akan pernah lupakan seumur hidupnya. Faktanya, bukan hanya orang itu yang menderita serangan balik dari bintang-bintang. Sejak zaman kuno, ada ribuan orang yang mengolah tubuh temperet dengan bintang, dan di antara mereka, bahkan sepertiga dari mereka menderita serangan balik. Dan di antara sepertiga orang, separuhnya meninggal secara langsung, separuhnya lagi luka berat, dan baru sembuh setelah beberapa bulan penyembuhan. Sejak saat itu, mereka tidak berani mengolah tubuh temperet dengan bintang secara gegabuh. Dalam kasus yang serius, tendon dan pembuluh darah mereka rusak total, dan sebagian besar kulit mereka terbakar, sehingga membuat mereka cacat. Memikirkan semua ini, dan melihat situasi Wang Chen saat ini, ekspresi Lin Zhan berubah drastis, dan dia menjadi cemas. Lebih penting lagi, dia tahu bahwa saat ini, masuknya kekuatan bintang bukanlah inisiatif Wang Chen, tetapi infus pasif. Kekuatan bintang-bintang sepertinya telah menemukan jalan keluar, dan melepaskan tirani dan keliaran yang dibawanya dari kehampaan. Berengsek, memikirkan semua ini, dan tidak tahu bagaimana menghentikannya, Lin Zhan sangat cemas. Pada saat ini, Lin Zhan seperti semut di wajan panas, mondar-mandir, menatap Wang Chen dengan cemas, seperti pria yang memiliki semua kekuatan di tubuhnya, tetapi tidak tahu bagaimana cara melampiaskannya. Nak, kamu harus melewati ini, kalau tidak, setelah beberapa saat, Lin Zhan mengerutkan kening sambil tersenyum pahit, dan menghela nafas. Kemudian, setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan sebotol air frigit pool baru dari ruang penyimpanan Wang Chen. Setelah berpikir sejenak, dia menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah dia telah mengambil keputusan tentang sesuatu, dan membuka tutup botol. Dalam sekejap, udara dingin naik, seolah-olah itu adalah dunia es dan salju. Dia datang ke depan Wang Chen, dan menuangkan seluruh botol air frigit pool ke seluruh tubuh Wang Chen. Saat ini, mungkin inilah satu-satunya cara untuk membantu Wang Chen. Air kolam dingin adalah air terdingin di dunia. Di sisi lain, kekuatan bintang yang sejati adalah yang ki yang kejam, dan kedua belah pihak kebetulan saling bertentangan. Mungkin air frigit pool dapat membantu membubarkan sebagian kekuatan bintang, sehingga kekuatan bintang yang masih terus berkumpul di sini akan berhenti berkumpul. Tentu saja, ada efek lain, yaitu menggunakan udara dingin yang meningkat untuk membantu mengurangi sebagian rasa sakit Wang Chen, dan mengurangi suhu pembakaran. Saat ini, tubuh Wang Chen berada di jurang air dan api, jadi wajar saja jika dia tidak bisa langsung menuangkan air kolam dingin ke tubuhnya. Kalau tidak, dia pasti akan mati, dan menuangkannya ke sekelilingnya akan memiliki efek tidak langsung. Ini juga karena pengalaman Lin San yang kaya. Dengan pengalaman seperti itu, dia memahami bakatnya, mengetahui apa yang sedang terjadi, dan kebetulan memiliki sumber daya seperti itu, sehingga dia dapat bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, jika itu adalah orang lain, saat ini, mereka akan buru-buru meminta Wang Chen berhenti berkultivasi, atau menjadi cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Wang Chen hanya bisa menunggu hasil serangan balasannya. Saat air kolam dingin mengalir ke tanah, dalam sekejap, di sepanjang tubuh Wang Chen, lapisan es seputih salju langsung mengembun di area sekitar beberapa meter, dan udara dingin tetap ada, seperti negeri Dongeng. Dan Lin San dengan jelas merasakan bahwa kekuatan bintang-bintang telah mulai bergabung dalam pertempuran air kolam dingin, melepaskan energinya, dan mengurangi dampaknya pada Wang Chen. Di saat yang sama, kekuatan bintang yang berkumpul di kejauhan jelas berkurang, menunjukkan tanda-tanda berhenti. Bekerja, melihat semua perubahan ini, sedikit kegembiraan muncul di wajah Lin San. Benar saja, dengan munculnya air frigid pool, tidak hanya memperlambat kekuatan bintang-bintang yang berkumpul di kejauhan, tetapi juga secara langsung menyebarkan kekuatan bintang-bintang yang berkumpul di sekitar Wang Chen, yang bisa dianggap memainkan peran yang sangat besar. Peran besar. Namun, itu belum mencapai efek satu jarum pun. Melihat ini, Lin San mengertakkan gigi, mengerutkan kening, mengeluarkan sebotol air frigid pool lagi, dan menuangkannya. Dalam sekejap, suhu tiba-tiba turun lagi, angin dingin bersiul, dan dunia es dan salju membeku ribuan mil. Setelah menuangkan dua botol air frigid pool dalam satu tarikan napas, Lin San menghela nafas lega, dan melihat perubahan situasi di sekitarnya, memperlihatkan sedikit senyuman. Di bawah pengaruh dua botol air frigid pool, situasi akhirnya terkendali. Kekuatan bintang-bintang untuk sementara berhenti mengembun, dan kekayaan kekuatan bintang-bintang di sekitar Wang Chen juga sedikit banyak habis dan tersebar. Sekarang, yang tersisa hanyalah kekuatan bintang-bintang di dalam tubuh Wang Chen, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapinya. Jika dia bisa dengan lancar menghabiskan kekuatan bintang-bintang, manfaat yang diterima Wang Chen secara alami tidak akan kecil, dan itu bisa dianggap sebagai panen yang tidak terduga. Melihat dua botol kosong di tangannya, yang masih membawa sedikit udara dingin, Lin Zhan sedikit mengernyit, dan menunjukkan sedikit senyuman pahit, dengan sedikit kengganan dan sakit hati. Dua botol air frigid pool. Ini adalah dua botol air frigid pool. Jika ditempatkan di dunia luar, berapa banyak barang bagus yang bisa ditukar. Bahkan jika digunakan untuk budidaya, Wang Chen mungkin bisa berkultivasi selama setahun. Sebelumnya, dia memperoleh 10 botol air frigid pool dari gunung belakang Klan Han, dan memberikan satu kepada Wang Yan, menyisakan sembilan botol. Dalam empat bulan ini, Wang Chen telah menghabiskan hampir satu botol untuk budidaya, dan sekarang dia telah membuang dua botol, meninggalkannya dengan enam botol yang menyedihkan. Setiap botol bernilai uang, dan bahkan jika ditukar, sebotol air frigid pool sudah cukup untuk ditukar dengan teknik bela diri yang baik untuk dipelajari. Memikirkan hal ini, Lin Zhan diam-diam menghela nafas. Untungnya, masih ada enam botol, dan itu seharusnya cukup untuk mendukung penggunaan Wang Chen hingga tahap itu, dan kemudian dia dapat mengubahnya menjadi mutiara yin misterius untuk membantunya berkultivasi. Mutiara yin misterius adalah hasil panen lain dari gunung belakang Klan Han, dan juga panen terbesar. Dibandingkan dengan air kolam dingin, air itu jauh lebih berharga. Sangat disayangkan bahwa tubuh Wang Chen saat ini tidak cukup kuat untuk menahan baptisan dan penempaan mutiara yin misterius. Melihat Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang, Lin Zhan menghela nafas lega, lalu berdiri di samping, menunggu dengan tenang. Wajahnya menunjukkan sedikit senyuman puas. Meskipun anak kecil ini gegabu, dia tetap tidak jahat. Dia sebenarnya menggunakan waktu setengah jam untuk dapat merasakan kekuatan bintang, dan bahkan memadatkan kekuatan bintang, ini jelas dianggap sebagai bakat berkualitas tinggi. Dibandingkan dengan Ling Yu, dia jauh lebih baik. Ling Yu menghabiskan tiga jam penuh sebelum dia bisa merasakan kekuatan bintang. Dalam hal ini, Wang Chen sudah berada di depan Ling Yu, dan untuk panduan rahasia startempering, itu juga berarti kondisi tubuhnya lebih cocok untuk budidaya. Hal ini membuat Lin Zhan mulai menantikan pencapaian Wang Chen di masa depan. Pada saat ini, Wang Chen, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba merasakan kekuatan bintang yang melonjak tajam ke dalam tubuhnya telah berhenti, dan pada saat yang sama, dia merasakan jejak aura sedingin es. Dalam keadaan tubuhnya panas membara, jejak aura sedingin es ini bagaikan hujan setelah kemarau panjang, membawa kenyamanan dan ketenangan di hatinya. Mengetahui bahwa Ling Zhan pastilah yang membantunya, dia buru-buru menggunakan semua energi inti sejati miliknya untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak, dan pada saat yang sama, menggunakan dan menyerap kekuatan bintang untuk meredam tubuhnya. 200. Saat budidaya berlanjut, kekuatan bintang secara bertahap menurun. Wang Chen akhirnya bisa mengatur nafas. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin dan kembali normal. Saat jejak terakhir kekuatan bintang di tubuhnya terintegrasi ke dalam selnya, Wang Chen langsung merasa seperti telah berpindah dari neraka ke surga. Dia menghela nafas panjang dan santai. Saat ini, seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat. Saat ini, tubuhnya penuh rasa sakit. Rasa dingin dari luar membuat Wang Chen menggigil tak terkendali dan membuka matanya. Dalam sekejap, pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Dengan dia sebagai pusatnya, tanah di area ini tertutup es dan udara dingin menyerangnya. Itu seperti negeri dongeng di bumi, dunia es dan salju. Udara dingin bagaikan ular berbisa yang berlama-lama di udara, berkelok-kelok dan berputar-putar. Beberapa udara dingin yang lebih dekat dengan Wang Chen sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan mengalir ke arahnya, mengalir ke tubuhnya. Melihat situasi ini, Wang Chen dengan cepat melompat keluar dari area ini dan berjalan menuju tempat Lin Zhan berada. Nak, kamu akhirnya baik-baik saja. Siapa yang memintamu untuk pamer? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk berhenti setelah merasakan kekuatan bintang? Melihat Wang Chen berjalan mendekat, Lin Zhan mengungkapkan senyuman pahit dan bertanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menegur orang ini. Mengingat kembali saat dia seusia ini, dia tampak penuh rasa ingin tahu tentang berbagai hal dan sering tidak menaati beberapa kata-kata tuannya. Yah, tidak apa-apa sekarang. Memikirkan situasi sebelumnya, Wang Chen saat ini masih ketakutan. Menghadapi teguran Lin Zhan, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Dia terlalu ceroboh sekarang, karena kecerobohan ini hampir menimbulkan konsekuensi. Jika bukan karena bantuan tepat waktu Lin Zhan, diperkirakan dia akan kehilangan nyawanya di sini hari ini. Kekuatan bintang-bintang benar-benar sombong dan bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang biasa. Tidak heran jika tempering bintang dikenal sebagai manual rahasia yang paling sulit untuk dikembangkan. Itu penuh bahaya, dan sedikit kecerobohan bisa menyebabkan kutukan abadi. Tidak hanya berbahaya membuka delapan gerbang, tidak hanya berbahaya menyeimbangkan Yin dan yang di masa depan, tetapi juga akan lebih berbahaya selama budidaya. Menghadapi energi tirani bintang-bintang, Zhang Xuan harus menariknya langsung ke dalam tubuhnya untuk meredam dan meredamnya, menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Lebih penting lagi, jika dia tidak berhati-hati selama berkultivasi, bahaya energi bintang yang masuk ke dalam tubuhnya bisa terjadi. Dasar bocah, apa yang kubilang padamu, kamu beruntung kali ini, saya menemukannya tepat waktu, dan kebetulan saya sedang memegang air kolam dingin di tangan saya. Saya cukup beruntung bisa menyelamatkan Anda kali ini. Jika ini terjadi lagi, Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Lin Zhan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara yang dalam dengan ekspresi yang sedikit muram. N. Mengerti, Wang Chen menganggup dengan cepat. Dia tidak berani membantah saat ini. Yah, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Apakah kamu terluka di suatu tempat? Biarku lihat. Melihat Wang Chen seperti ini, Lin Zhan tidak bisa terus menegurnya. Setelah menghela nafas, dia bertanya dengan ekspresi prihatin. Tidak ada apa-apa, badanku hanya sedikit pegal. Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Pada saat ini, tubuhnya sepertinya telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan hampir hancur. Dalam keadaan normal, tidak dapat dihindari bahwa akan ada ketidaknyamanan saat pertama kali Anda menarik energi bintang ke dalam tubuh Anda untuk berkultivasi. Itu bukan masalah besar. Istirahat yang baik untuk beberapa hari ke depan. Setelah jangka waktu tertentu, Anda akan terbiasa dengan energi bintang-bintang. Lin Zhan berkata perlahan sambil menghela nafas lega setelah melihat Wang Chen dan memastikan bahwa dia baik-baik saja. Air frigit pon belum tersebar di kawasan ini. Jelas, tidak cocok bagi Wang Chen untuk terus berkultivasi. Di bawah permintaan Lin Zhan, Wang Chen menemukan ruang terbuka lain untuk diolah. Ruang terbuka ini adalah tempat dia melihat Liu Xinian dan Zhang Xuan bertarung bersama untuk pertama kalinya. Mungkin ini juga tempat di mana Wang Chen secara tidak sadar berharap menemukan jejak aura Liu Xinian di sini. Memikirkan Liu Xinian, yang telah pergi, Wang Chen merasa sedikit kecewa. Keluarga Ryu Qingsu, keluarga macam apa ini? Apa yang akan terjadi pada Liu Xinian kali ini? Berapa lama dia harus menunggu sampai dia memiliki kekuatan untuk pergi ke Provinsi Qing untuk menemukannya? Wang Chen mau tidak mau berpikir diam-diam. Menahan rasa sakit di tubuhnya, Wang Chen menolak saran Lin Zhan untuk beristirahat selama sehari. Setelah beberapa saat, dia sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Setelah kultivasi dasar kemarin, Wang Chen secara bertahap mulai mendemonstrasikan gerakan tebasan mendalam surga hari ini. Mungkin karena dia terlalu berpengalaman, atau mungkin dia belum menguasai makna mendalamnya, eksekusinya kasar dan berantakan, tanpa sedikitpun perasaan awan mengambang dan air mengalir. Mengenai hal ini, Wang Chen tidak cemas. Dia tidak bisa makan sampai kenyang sekaligus. Dia sangat jelas tentang hal ini. Semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Setelah pagi hari berkultivasi, giliran telapak gelombang yang tumpang tindih dan tinju runtuh gunung di sore hari. Dengan telapak gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen saat ini dapat menampilkan serangan 20 telapak gelombang yang tumpang tindih. Dengan bantuan telapak gelombang tumpang tindih, kekuatannya melebihi 10.000 jin, dan kekuatan ofensifnya sebanding dengan seniman bela diri sejati peringkat 9. Itu bahkan lebih sombong daripada kekuatan ofensif seniman bela diri sejati peringkat 9 biasa. Tentu saja beban yang menyertainya juga semakin besar. Jika dikatakan bahwa ketika Wang Chen berlatih 18 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih sebelumnya, dia dapat terus-menerus meledakan 38 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Sekarang dia telah memasuki jajaran seniman bela diri sejati peringkat 5, esensi sejatinya telah meningkat, dan kekuatan tubuhnya telah meningkat, dia masih bisa meledakan sekitar 25-20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dan jika dia menampilkan 18 telapak gelombang yang tumpang tindih dengan kekuatan seperti ini, dia bisa meledak lebih dari 35 kali. Tujuan Lin Zhan membiarkan Wang Chen berlatih telapak gelombang yang tumpang tindih dan tinju runtuh gunung sangatlah sederhana. Meskipun Wang Chen telah menguasai seni bela diri seperti itu sekarang, itu belum mencapai tingkat makna yang mendalam. Dia masih memiliki jarak tertentu yang harus ditempuh sebelum dia ingin menunjukkan makna mendalam dari gerakan ini dan menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Wang Chen saat ini paling banyak bisa mengatakan bahwa dia bisa menampilkan gerakan ini dengan cukup baik. Berpikir untuk mencapai tingkat awan bergerak dan air yang mengalir, menyatu dengan teknik tubuh, dan menampilkan kekuatan sepenuhnya, Wang Chen masih perlu mengandalkan kultivasi terus-menerus untuk menebusnya. Latihan menjadi sempurna, dan hanya setelah seratus penyempurnaan seseorang dapat mencapai kesuksesan besar. Ini adalah makna mendalam yang paling mendasar dari seorang kultivator bela diri. Untuk seni bela diri apapun, penguasaan adalah penguasaan. Untuk menjadikannya bagian dari diri sendiri, agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh diri sendiri, tidak hanya diperlukan kerja keras, tetapi juga penanaman yang berulang-ulang. Setelah seharian berkultivasi, Wang Chen merasa agak lelah. Keringat mengucur seperti hujan, tetapi di musim dingin yang keras, cuaca terasa dingin dan panas. Menyeret tubuhnya yang kelelahan, dia berjalan menuju sekolah Sing Chen. Wang Chen merasa agak tidak berdaya. Kelelahan yang jarang melanda tubuhnya. Latihan intensif seharian penuh, dengan jadwal yang padat, memang merupakan hal yang menyiksa. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa demi kekuatan, dia harus melakukan ini. Mengikuti di samping Wang Chen, melihat penampilan Wang Chen, sedikit rasa kasihan melintas di mata Lin San. Dia membuka mulutnya, tapi pada akhirnya, Lin San tetap diam. Hati Wang Chen yang keras kepala, kehausannya akan kekuatan, membuatnya tidak tahu bagaimana cara mengganggu kultifasi Wang Chen. Ketika dia kembali ke sekolah Sing Chen, hari sudah malam. Setelah mandi dan makan malam dengan santai, Wang Chen sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultifasi. Budidaya energi inti dapat membantunya menghilangkan kepenatan hari itu, memulihkan kekuatan mentalnya, menyehatkan bagian tubuhnya yang terluka, dan menghilangkan rasa sakit. Larut malam, setelah menyelesaikan budidaya energi inti, Wang Chen memandangi bulan dan beberapa bintang yang tersebar di langit. Dia bangkit dan berjalan keluar rumah, menemukan tempat tersembunyi, dan segera duduk bersila. Mengikuti instruksi Lin San, dia mulai berkultifasi, merasakan energi bintang yin murni. Dengan pengalaman serangan balik dari energi bintang yang murni di siang hari, kali ini Wang Chen tidak berani gegabuh. Terlebih lagi bagi Lin San, sebelum Wang Chen mulai berkultifasi, dia telah menjelaskan segala sesuatu yang bisa terjadi dan apa yang perlu dia perhatikan. Menutup matanya, dia mulai berkultifasi. Kali ini, Wang Chen dengan cepat merasakan energi bintang yin murni. Seolah-olah itu berasal dari cahaya bulan, dan mengikuti cahaya bulan hingga ke tanah. Energi bintang pada malam hari relatif sedikit, tidak sebanyak pada siang hari. Apalagi sekarang, saat itu musim dingin, dan jumlah bintang sangat sedikit, sehingga energi bintang secara alami tipis. Hal ini memungkinkan Wang Chen untuk tidak terlalu khawatir tentang bahaya yang akan terjadi di pagi hari. Perlahan-lahan mengarahkan energi bintang yin murni ke dalam tubuhnya, Wang Chen segera merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Dalam kedinginan, ada jejak tirani yang mulai melemahkan setiap sel di tubuhnya, seolah ingin menghancurkan tubuh Wang Chen. Ini adalah penempaan energi bintang. Kematian dan kelahiran kembali, siklus hidup dan mati. Setiap kali dia berkultifasi, dia akan berjalan bola balik di antara gerbang ngeraka. Sehubungan dengan energi bintang yin murni, kendali Wang Chen terhadapnya jauh lebih baik. Ditambah dengan pengingat dan petunjuk linsan, serta kehatiannya sendiri, tidak ada bahaya sama sekali. Adapun sifat dingin energi bintang yin murni, agak mirip dengan dinginnya danau es. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen seperti ikan di air, dan dia tidak menemui masalah sama sekali. Yang ada hanya rasa sakit. Energi bintang terus-menerus dihancurkan dan diasimilasikan ke dalam setiap sel di tubuhnya, menyebabkan dia merasakan segudang rasa sakit. Yuan sejati di tubuhnya beredar dengan cepat. Di satu sisi, itu melembutkan tubuhnya, di sisi lain, itu menghilangkan rasa sakit, dan di sisi lain, itu memberi nutrisi pada setiap sudut tubuhnya. Sambil menggertakkan giginya, Wang Chen dengan getir menahan rasa sakitnya. Antara kehancuran dan peleburan, antara rasa sakit dan makanan, dia menanggung siksaan. Penempaan energi bintang ini memang merupakan manual rahasia yang menguji kemauan seorang kultifator. Tidak mudah bagi orang biasa untuk menanggungnya. Mereka yang tidak memiliki kemauan yang besar tidak akan mampu bertahan sampai akhir. Setelah berkultivasi dengan cara ini selama tiga jam, Wang Chen dapat merasakan bahwa tubuhnya telah mencapai titik jenuh dan batasnya. Dia tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, akan ada efek samping. Dengan perasaan ini, Wang Chen secara bertahap menghentikan kultifasinya. Dia perlahan-lahan mengeluarkan energi bintang dari dunia luar dan menarik kembali Yuan sejati di tubuhnya. Setelah semuanya selesai, dia menghela nafas panjang dan membuka matanya. Dalam sekejap, cahaya terang muncul di matanya. Pada saat ini, ekspresi mata Wang Chen telah sedikit berubah. Hari pertama penempaan energi bintang telah berakhir. Wang Chen dapat dianggap telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam jenis kultifasi ini. Melihat Wang Chen yang kelelahan, mulut Lin Zhan menunjukkan sedikit senyuman puas. Dengan murid seperti itu, apa lagi yang bisa dia minta? Dia telah melakukan jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Pertama kali dia mengolah energi bintang, dia bisa menyerapki langit dan bumi dan mengintegrasikan energi bintang ke dalam tubuhnya. Dia mampu menyelesaikan budidaya yang sejati dan yin murni pada saat yang bersamaan. Ini sangat jarang, sangat jarang. Yang paling penting adalah kemauannya. Dengan kemauan keras itu, dia bahkan bisa berkultifasi hingga titik jenuh sebelum beristirahat. Ini bahkan lebih terpuji. Nak, bekerja keras, mengurangi energi bintang, mungkin tubuhmu akan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Melihat Wang Chen menyeret tubuhnya yang kelelahan kembali ke kamarnya, lalu merawat dirinya sendiri, membersihkan kotoran yang keluar dari pori-porinya. Setelah berbaring di tempat tidur selama beberapa detik, dia tertidur. Lin Zhan bergumam pada dirinya sendiri.